Bayangan hitam dewa pembunuh langsung dimusnahkan oleh pedang pelangi Muyu. Itu dibagi menjadi dua bagian oleh pedang Ki Muyu, berubah menjadi dua aliran Ki Hitam. Namun, kedua aliran Ki Hitam ini tidak hilang. Setiap aliran Ki Hitam sebenarnya berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, dua dewa pembunuh yang identik muncul di udara. Pedang putih pucat Ki di masing-masing tangan dewa pembunuh menebas lagi. Pedang putih itu bercampur dengan kekuatan petir. Kedua pedang putih itu bercampur dengan hantu naga dan harimau, mengaum di udara. Apakah ini susunan pedang? Muyu tidak bisa tidak memperhatikan. Pedang putih dewa pembunuh memiliki semacam Ki dan kekuatan yang tidak dapat dia pahami. Itu juga memiliki niat tirani tambahan. Kedua pedang putih ini dipadatkan dengan hantu naga dan harimau, saling bersaing. Mereka menggunakan segala macam postur gesit untuk menyerang Muyu. Pedang Ki yang menakjubkan sekali lagi membubung ke langit, menuju kedua hantu naga dan harimau. Tapi pedang Ki Muyu sepertinya menerkam udara kosong. Naga dan harimau di udara sepertinya memiliki kesadarannya sendiri. Mereka dengan gesit menghindari hantu pedang Muyu, dan sekali lagi mendekat. Kekecewaan bayangan jatuh Muyu adalah musuh semua hantu. Tapi di sini, setelah menang dengan satu serangan, dia tidak bisa lagi memanfaatkannya. Kedua hantu pedang naga dan harimau yang kuat itu benar-benar menghindari gerakan pedangnya. Membiarkan pedang Nyaki menjadi eksistensi dengan kesadarannya sendiri. Jadi inilah inti dari susunan pedang. Dibandingkan dengan dua hantu pedang naga dan harimau milik dewa pembunuh, pedang Ki Muyu tidak memiliki kesadaran diri yang gesit. Tampaknya sangat kaku, tidak mampu mengubah situasi medan perang pada waktunya untuk keuntungannya. Tapi pedang Ki yang dibentuk oleh susunan pedang bisa diubah sesuai situasi. Biarkan aku melihat betapa gesitnya kamu. Hantu di tangannya sedikit bergetar. Muyu memegang pedang terbang, dan cahaya pelangi telah menebas hantu pedang naga putih di depan. Pedang Muyu bersinar dengan kilat, menyapu semua yang dilewatinya. Ada banyak hantu pedang, dan momentumnya tersebar. Dia menggunakan satu pedang untuk menerobos, dan pasti akan mengalahkan salah satu dari mereka. Dia hampir yakin pedang naga putih yang paling dekat dengannya tidak akan mampu menahan pedangnya. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat pedang Muyu hendak menghancurkan naga putih di depannya, pedang naga putih itu tiba-tiba menghilang ke udara. Itu membuat momentum pedang Muyu tiba-tiba terhenti saat dia kehilangan targetnya seperti lalat tanpa kepala. Seketika, dia merasa seperti terkena kapas. Perasaan tidak punya tempat untuk mengerahkan kekuatannya membuat Muyu merasa sangat tidak nyaman. Jantung Muyu berdetak kencang. Dia diperingatkan akan gerakan aneh yang datang dari kiri. Pedang klon bayangan telah terbelah menjadi dua dan sudah menyerang ke kiri. Bang! Raungan naga terdengar di telinganya. Dalam kepanikannya, Muyu tidak dapat sepenuhnya memadatkan kekuatan pedang dari pedang terbang kedua. Dia benar-benar dikirim terbang dengan bentuk pedang naga putih. Tapi pada saat inilah Muyu berbalik. Dia telah mengumpulkan cukup kekuatan pedang di tangannya dan menebas bentuk pedang naga putih di sebelah kiri. Namun, pedangnya sekali lagi meleset. Bentuk pedang naga putih telah menghilang dan muncul lebih jauh lagi. Adapun Muyu, kekuatan auman harimau datang dari atas kepalanya. Cakar wujud pedang harimau putih itu terbanting ke bawah, seolah-olah itu bisa menghancurkan kehampaan. Bahkan ada cahaya putih menyala di udara. Hati Muyu bergetar saat dia menggunakan dasvol footwork. Sosoknya melintas secara diagonal, menghindari cakar harimau yang ganas. Namun, ketika dia menoleh lagi, harimau putih itu telah menghilang. Naga putih itu tiba-tiba muncul di belakangnya sekali lagi. Dengan ayunan ekor yang menakutkan, ia dengan kejam menyerang tubuh Muyu, membuat Muyu terbang. Darah kehidupan Muyu bergejolak saat dia merasakan sakit yang membakar di punggungnya. Darah juga membasahi pakaiannya. Tubuhnya telah ditempa oleh aura kematian rumput netherworld dan darah kehidupan muling. Seharusnya itu sangat sulit, tapi ia menderita luka para akibat ayunan ekor naga putih. Alam kuat macam apa yang bisa dicapai oleh kombinasi teknik pedang dan teknik susunan. Dia tidak pernah memikirkan bagaimana wujud pedang naga putih muncul di belakangnya, atau bagaimana harimau putih menghilang dari tempat aslinya. Kedua bayangan pedang ini seperti binatang iblis yang memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Pedang putih dalam bayangan menghilang dari satu tempat dan muncul di tempat lain. Tempat kemunculan mereka tidak dapat diprediksi, tetapi mereka selalu mampu menyerang Muyu pada waktu yang tepat, membuat Muyu tidak mampu menghadapinya. Muyu terluka, tetapi naga dan harimau itu tidak berhenti. Mereka terus berkeliaran di sekitar Muyu, menghilang dan muncul kembali. Dari waktu ke waktu, mereka akan mendekati Muyu dan mengayunkan bayangan pedang mereka yang kuat. Untuk sesaat, Muyu hanya mampu menghadapi mereka dan tidak mampu menyerang bentuk pedang naga dan harimau. Tetapi bagaimana mereka muncul dan bagaimana mereka menghilang? Muyu mengerutkan kening, tidak bisa memahaminya. Bayangan pedang naga dan harimau muncul tanpa pola apapun, tetapi sangat cepat. Mereka muncul di satu tempat dan dengan cepat menghilang, tetapi ketika mereka muncul di samping Muyu, mereka tiba-tiba meledak dengan niat membunuh yang kuat, ingin membunuh Muyu. Sepertinya mereka mencoba peruntungan, muncul di berbagai tempat di sekitar Muyu. Jika bukan karena gerak kaki Muyu yang dalam dan lincah, dia pasti sudah lama ditelan oleh bayangan pedang naga dan harimau. Namun meski begitu, hanya dalam sepuluh ronde, Muyu telah terluka lima kali. Ledakan Cakar harimau yang kejam sekali lagi menghantam dada Muyu, hampir menyebabkan penglihatannya menjadi hitam saat darah mengalir keluar dari tenggorokannya. Dia seperti karung pasir yang terus-menerus diserang oleh bentuk pedang naga dan harimau. Dia terjebak oleh formasi pedang dewa pembunuh dan tidak punya cara untuk melarikan diri. Kedalaman formasi pedang melebihi imajinasinya. Dalam situasi di mana mereka seimbang, dia sebenarnya tidak dapat menggunakan pedang sembilan belenggu surga untuk mendapatkan keuntungan. Ini adalah pertama kalinya seni pedangnya tertahan oleh formasi pedang dewa pembunuh. Seni pedangnya luar biasa, tetapi di depan formasi pedang, dia terlalu pasif, tidak dapat menemukan peluang untuk melakukan serangan balik. Menghilang dan muncul lagi, dan muncul di lokasi acak. Inilah ciri-ciri formasi konstelasi biduk. Seni pedang ini sebenarnya bisa diintegrasikan ke dalam formasi. Bagaimana dia melakukannya? Mu Yu tiba-tiba teringat permainan kucing dan tikus yang dia mainkan dengan Mu Yu dalam rangkaian ilusinya. Mu Cheng Hong telah menggunakan formasi konstelasi biduk untuk menghindari dilacak olehnya. Saat itu, Mu Cheng Hong telah menggunakan formasi konstelasi biduk untuk muncul dan menghilang secara acak dalam radius 50 meter dari Mu Yu. Yang dia lakukan hanyalah melarikan diri dan bertahan. Tapi sekarang, dewa pembunuh menggunakan formasi konstelasi biduk untuk menyerang Mu Yu secara acak. Kedua golnya benar-benar bertolak belakang, tapi formasinya sama. Lokasi formasi konstelasi biduk acak. Secara logika, tidak mungkin itu muncul secara kebetulan di samping Mu Yu. Namun, karena formasi dewa pembunuh berasal dari dao arai surgawi, itu sudah luar biasa. Hal ini menyebabkan kecepatan bayangan pedang muncul dan menghilang mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Dalam sekejap, muncul di ribuan lokasi. Pada waktu tertentu, itu akan muncul di samping Mu Yu. Bahkan bisa secara kebetulan muncul di lokasi Mu Yu dan menjatuhkan Mu Yu. Area pengaruh formasi konstelasi biduk besar terbatas. Itu adalah area yang tetap. Selama Mu Yu terjebak di area ini, ada kemungkinan dia terbunuh oleh formasi pedang dewa pembunuh kapan saja. Formasi konstelasi biduk Mu Cheng Hong hanya digunakan untuk pertahanan. Selain itu, Mu Cheng Hong telah setuju untuk tidak berada lebih dari 50 meter dari Mu Yu. Oleh karena itu, posisi di mana Mu Cheng Hong dapat berpindah dengan mudah dihitung oleh Mu Yu. Namun, formasi konstelasi biduk pembunuh dewa mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak ada pertimbangan seperti itu. Mu Yu jauh dari mampu mengikutinya. Kemampuan deduksinya ditekan oleh formasi tertinggi dao arai surgawi dalam formasi pembunuhan ini. Tinggal di formasi konstelasi bintang biduk hanya akan mengakibatkan aku dipukuli. Aku harus pergi. Mu Yu tahu bahwa jika dia ingin menyingkirkan bayangan naga dan bayangan harimau yang muncul secara acak, dia harus keluar dari formasi konstelasi biduk. Dia tidak lagi ragu-ragu. Angin berkumpul di bawah kakinya dan dia melayang jauh. Formasi konstelasi biduk adalah formasi teleportasi. Dengan master formasi sebagai pusatnya, ia akan bergerak seiring dengan pergerakan master formasi. Sama seperti pertarungan dengan Mu Cheng Hong, formasi konstelasi biduk besar menjadikan Mu Cheng Hong sebagai pusatnya. Jangkauan teleportasinya adalah 50 meter. Oleh karena itu, ketika dia muncul dan menghilang dalam jangkauan teleportasi, dia akan dikendalikan berada dalam jarak 50 meter dari Mu Yu. Pada saat itu, selama Mu Yu bisa melampaui 50 meter, Mu Cheng Hong akan kalah. Namun, kekuatan Mu Cheng Hong terletak pada hal ini. Dia bersembunyi di formasi ilusi. Mu Yu tidak tahu harus pergi kemana untuk menjauh dari Mu Cheng Hong. Oleh karena itu, dia tidak menggunakan metode ini. Adapun bayangan dewa pembunuh, tidak bergerak setelah memanggil pedang harimau naga. Karena formasi konstelasi biduk besar mempunyai dewa pembunuh sebagai pusatnya, maka selama dia berada lebih dari 100 meter dari dewa pembunuh, dia akan dapat menyingkirkan formasi konstelasi biduk besar miliknya. Namun, dia salah perhitungan. Tidak peduli bagaimana dia terbang, pedang putih harimau naga selalu mengikutinya. Posisi menghilang dan muncul tidak lebih dari 100 meter darinya. Seolah-olah pusat formasi konstelasi biduk besar dewa pembunuh bukanlah dewa pembunuh itu sendiri, melainkan Mu Yu. Formasi konstelasi bintang biduk dapat menentukan pusat formasi seperti ini. Mu Yu sangat terkejut. Bahkan jika dia dikirim terbang oleh tubuh harimau besar itu lagi, dia tetap tidak peduli. Ini karena dia menyadari bahwa formasi konstelasi biduk dan aura pedang membentuk kombinasi yang luar biasa. Dia mengetahui karakteristik formasi konstelasi biduk yang normal dan juga tahu cara melawan formasi ini. Formasi konstelasi biduk menjadikannya sebagai pusatnya. Saat menghadapi musuh, selama dia menyelimuti musuh, dia akan berada di atas angin. Namun, aura pedang dan formasi konstelasi biduk menggunakan Mu Yu sebagai pusat formasi. Dengan cara ini, Mu Yu tidak akan bisa lepas dari jangkauan formasi konstelasi biduk. Bagaimana ini mungkin? Formasi-formasi surgawi dao jauh dari formasi konstelasi biduk besar yang normal. Dia menempatkan pusat formasi pada Mu Yu. Oleh karena itu, pedang harimau naga akan selalu muncul di sekitar Mu Yu. Formasi konstelasi biduk besar ini telah melampaui imajinasi Mu Yu. Itu juga bertentangan dengan pemahamannya tentang formasi. Sejak kapan seseorang bisa menggunakan lawan sebagai pusat formasi? Tidak mungkin lawan bisa lolos dari formasi seperti itu. Ledakan. Aura pedang tajam datang dari segala arah lagi. Pedang harimau naga masih menjerat Mu Yu. Mu Yu merasa seperti dia adalah mangsa yang terperangkap di dalam sangkar. Dia hanya bisa menghindari kejaran musuh alaminya dalam ruang terbatas dari waktu ke waktu. Namun, metode serangan musuh terlalu gesit. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menjadi santapan musuh. Dewa pembunuh telah menempatkan formasi konstelasi biduk pada Mu Yu. Hal ini menyebabkan Mu Yu jatuh ke dalam situasi yang sangat sulit. Dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak murid fraksi arah yang mati dalam formasi tersebut. Itu karena dalam situasi ini, jika skill formasi dan skill pedangmu tidak cukup tinggi, kamu tidak akan bisa melarikan diri dari formasi konstelasi biduk. Pedang macan putih tiba-tiba muncul di depan Mu Yu. Jaraknya hanya dua kaki dari dahinya. Dia bisa dengan jelas melihat macan putih membuka mulutnya yang berdarah. Aura pedang yang mengerikan terjalin di mulut harimau saat ia menggigit kepala Mu Yu. Jika dia digigit, dia akan mati dengan kepala di penggal. 442 Bang! Mu Yu terbang dengan keras. Di saat putus asa, dia menendang perut wujud pedang harimau putih itu. Namun, harimau putih dibentuk oleh pedangki. Mu Yu menggunakan kakinya untuk memblokir pedangki dewa pembunuh. Pedangki memasuki tubuh Mu Yu dari telapak kakinya. Hal itu mendatangkan malapetaka pada kakinya, menyebabkan seluruh pahannya mati rasa. Kekuatan roh Mu Yu bergetar. Dia memaksa keluar pedangki yang masuk ke tubuhnya. Sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya. Di saat yang sama, ekor naga besar menyapu tempat dia berdiri. Jika dia sedikit lebih lambat, dia akan terkena ekor naga. Mu Yu tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus memilih untuk melawan. Mu Yu tidak asing dengan formasi konstelasi biduk. Dia telah mempelajari formasi ini dari guru Lu dan berhasil menyempurnakannya melalui landasan formasi bawaan. Karena lokasi formasi ini terlalu bergantung pada keberuntungan, Mu Yu tidak terlalu memikirkan formasi ini saat pertama kali mempelajarinya. Tapi sekarang, itu menjadi kunci baginya untuk melawan formasi pembunuhan ini. Kalau begitu, ayo kita coba keberuntungan kita bersama. Telapak tangan Mu Yu menarik fondasi formasi bawaan. Enam landasan formasi bawaan saling menarik. Dengan Mu Yu sebagai pusatnya, kekuatan roh menyembur keluar, membentuk pola formasi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Pola pembentukan ini seperti bintang di langit. Mereka bersinar terang dan kemudian secara bertahap melebur ke lingkungan sekitar. Dengan satu pemikiran, Mu Yu menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali di lokasi lain. Dua formasi konstelasi biduk tumpang tindi dengan Mu Yu sebagai pusatnya. Pola formasi tak berbentuk mulai bersaing satu sama lain. Bentuk pedang naga dan harimau berangsur-angsur bersinar kembali. Sosok Mu Yu melintas di sekitar formasi konstelasi biduknya sendiri bersama dengan bentuk pedang naga dan harimau. Ada beberapa kali dia muncul dalam posisi di mana bentuk pedang naga dan harimau melewatinya. Tapi karena dia menggunakan Das Fall Steps untuk menyesuaikan postur tubuhnya tepat waktu, dia selalu bisa menghindari bahaya. Tetapi pada saat tertentu, Das Fall Steps memberi Mu Yu perasaan tidak terhalang. Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengendalikan seluruh situasi. Mu Yu menatap tempat pedang macan putih menghilang. Kakinya terpeleset, dan tiba-tiba, dia muncul di tempat di mana macan putih tadi berada. Kombinasi Langkah Debu dan Formasi Konstelasi Biduk Mu Yu terkejut. Dia secara tidak sengaja menemukan bahwa formasi susunan dapat digunakan sedemikian rupa. Jika dia berhasil menggunakan langkah debu untuk mengontrol posisinya di formasi konstelasi biduk, itu berarti dia benar-benar menguasai teknik susunan teleportasi. Tapi bisakah itu dilakukan? Mu Yu menghindari gerakan kaki debu jatuh sambil berpikir keras tentang cara menggabungkan keduanya. Sosoknya terus-menerus berganti posisi dengan formasi konstelasi biduk, dan seringkali bertabrakan langsung dengan dua bayangan pedang. Kemunculan bayangan pedang itu acak. Jika dia bisa memprediksi posisi bayangan pedang selanjutnya, apakah dia punya kesempatan untuk menghancurkan formasi pedang ini? Langkah debu jatuh digunakan bersama dengan sembilan panduan pedang surgawi. Kedalamannya terbukti dengan sendirinya. Itu memungkinkan tubuh Mu Yu bergerak sesuka hatinya, bebas dan mudah, dan lincah seperti naga yang cepat. Mengambil satu langkah ibarat mengambil seribu langkah, sehingga mustahil bagi orang lain untuk mengikutinya. Formasi konstelasi biduk memungkinkan orang muncul dan menghilang sesuka hati dalam jarak tertentu. Ini sebenarnya adalah teknik susunan yang sangat kuat. Namun kekurangannya juga sangat jelas. Posisi ini tidak dapat dikendalikan. Tidak ada cara untuk mengetahui di mana seseorang akan muncul dalam formasi konstelasi biduk pada saat berikutnya. Mu Yu membandingkan gerak kaki Faling Das Steps dengan formasi konstelasi biduk. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kemungkinan fusi berhasil cukup tinggi. Terlebih lagi, dia tiba-tiba berhasil dalam kondisi ringan tadi, yang membuatnya sangat percaya diri. Jika dia bisa menciptakan semacam gerakan kaki teleportasi, maka dia akan memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat saat menggunakan formasi susunan di masa depan. Mu Yu berusaha keras untuk menangkap konsep tadi. Ketika langkah debu jatuhnya digunakan secara ekstrim, langkah tersebut sebenarnya bisa bergabung ke dalam formasi konstelasi biduk besar, memungkinkannya muncul dalam posisi yang tidak acak. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak bisa melepaskan kesempatan bagus ini untuk mempelajari formasi susunan ini. Namun kesuksesan barusan sepertinya hanya kebetulan. Dia tidak dapat membuatnya lagi. Tapi Mu Yu tidak berkecil hati. Dia terus mencoba, mencoba memahami titik konvergensi. Gagal. Coba lagi. Gagal lagi. Melanjutkan. Lambat laun, ia benar-benar menyatu ke dalam formasi konstelasi biduk. Langkah debu yang jatuh di bawah kakinya menjadi semakin alami. Seolah-olah seluruh tubuhnya melayang bebas. Dia menemukan hal itu sekali lagi. Desir. Sosok Mu Yu tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul di tempat yang ingin dituju. Senyum kesuksesan langsung muncul. Dia sangat bersemangat. Dia benar-benar mengandalkan formasi konstelasi biduk dan langkah debu jatuh untuk membuat teknik susunan teleportasi. Saat itu, Mo Ziming mengandalkan jimat teleportasi yang disegel dengan seni jimat yang kuat untuk mencapai tingkat yang sama dengan formasi konstelasi bintang biduk. Tapi apakah itu jimat teleportasi atau formasi konstelasi biduk, mereka akan memindahkan penggunanya secara acak ke suatu tempat saat digunakan. Ada banyak ketidakpastian. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Mu Yu benar-benar menggunakan langkah debu jatuh yang mendalam untuk digabungkan dengan formasi konstelasi biduk. Dia tidak hanya memiliki ketangkasan langkah debu jatuh, tapi dia juga bisa berteleportasi ke tempat yang dia inginkan. Meskipun jangkauan teleportasi dibatasi oleh formasi konstelasi biduk besar, kemampuan ini sudah menantang surga. Cukup mengejar, giliranku sekarang. Mu Yu menatap bentuk pedang harimau naga yang berkedip-kedip di sampingnya. Dia mengambil kesempatan. Saat bentuk pedang macan putih muncul, dia sudah muncul di sampingnya. Pedang bayangan pelangi di tangannya bersinar, dan sinar pedang yang sangat keras menebas tubuh macan putih. Mengaum. Bentuk pedang macan putih mengeluarkan raungan marah, ingin memblokir pedang Mu Yu. Tapi momentum pedang Mu Yu terlalu cepat. Sebelum bisa bereaksi, itu terbelah menjadi dua oleh shadow sword rainbow milik Mu Yu. Kemudian berubah menjadi percikan putih dan menghilang. Jika Mu Yu hanya mengandalkan momentum pedangnya untuk bertarung langsung dengan lawannya, dia bisa saja mengalahkan lawannya. Namun lawannya terus-menerus berteleportasi, sehingga Mu Yu tidak memiliki kesempatan untuk mengenai lawannya. Sebaliknya, dia terus-menerus dikirim terbang. Tapi begitu Mu Yu menentukan lokasi selanjutnya dari bentuk pedang harimau naga, dia segera berteleportasi dan membunuhnya dengan kecepatan lebih cepat. Dan kamu. Mata Mu Yu bersinar dengan niat bertarung yang mengerikan. Sekali lagi, dia muncul di tempat di mana bentuk pedang macan putih muncul. Pelangi pedang bayangan langsung membelah bentuk pedang macan putih menjadi dua. Seluruh prosesnya bersih dan efisien. Bentuk pedang harimau naga yang tak tertandingi di dunia dipatahkan oleh Mu Yu dalam waktu kurang dari beberapa saat. Namun sosoknya tidak berhenti. Formasi konstelasi biduk yang dikombinasikan dengan tangga debu jatuh tiba di depan dewa pembunuh dalam sekejap mata. Niat pedangnya bersilangan dan menebas dewa pembunuh. Ding! Pedang terbang putih pucat di tangan dewa pembunuh memblokir pedang Mu Yu. Kemudian, keduanya mulai bertarung di udara. Puluhan ribu sinar pedang melesat melintasi hutan belantara dari waktu ke waktu, menghancurkan rumput liar di tanah dan menghamburkan awan kosong di langit. Seni pedang dewa pembunuh dan seni pedang Mu Yu seimbang. Mereka bahkan mempengaruhi pola susunan seluruh susunan pembunuhan. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya terjalin di udara, seolah-olah mereka berusaha mempertahankan aura dewa pembunuh. Kamu mungkin kuat dalam seni arai dan pedang, tapi bagaimana aku bisa kalah darimu? Mu Yu berteriak keras. Sosoknya menghilang dalam sekejap. Pedang bayangannya tiba-tiba terbelah menjadi lima pedang dan menyatu ke dalam kehampaan. Ketika mereka muncul kembali, mereka bercampur dengan kilat dan api surgawi. Lima naga petir melingkari lima pedang bayangan. Mereka meraung saat menyerang dewa pembunuh. Petir itu dimusnahkan. Pedang putih dewa pembunuh terayun lagi. Cahaya putih yang menakutkan itu seperti banjir dan binatang buas. Ia bertabrakan dengan naga petir dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekatkan telinga. Dewa pembunuh menatap kelima pedang bayangan di udara. Namun sosoknya tiba-tiba berhenti. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ujung pedang mencuat dari dadanya. Ujung pedang membawa aura pedang yang keras. Dalam sekejap mata, itu menutupi seluruh tubuh dewa pembunuh. Aura pedang berenang di sekitar tubuh dewa pembunuh, mengamuk seolah-olah berada dalam kondisi yang tak terhentikan. Itu mengikis niat membunuh dingin dari dewa pembunuh. Saya punya lebih dari lima pedang. Muyu berkata dengan dingin. Dewa pembunuh masih tidak berbicara. Muyu menggunakan lima pedang bayangan untuk menarik perhatiannya. Tapi dia berteleportasi ke belakang dewa pembunuh dan mengirimkan pedangnya yang paling mendominasi ke tubuh dewa pembunuh, yang dibentuk oleh gas hitam. Retakan putih muncul di tubuh dewa pembunuh seperti porselen. Pedang bayangan Muyu berputar dan tubuh dewa pembunuh meledak berkeping-keping. Kali ini, dewa pembunuh tidak memasang kembali tubuhnya. Weng! Lingkungan sekitar mulai bergetar. Gulma yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi bubuk oleh pertarungan pedang ini. Tanahnya berantakan dengan ribuan jurang. Kemudian, seluruh medan kematian terkoyak oleh tangan tak kasat mata seperti sebuah lukisan. Semua pemandangan berubah menjadi pecahan. Dan Muyu muncul di gundukan kerikil. Batu-batu besar di gundukan kerikil itu berserakan berantakan. Ada bekas pedang mengerikan yang tertinggal di bebatuan. Sebuah tanda pedang sepertinya telah melintasi ruang dan waktu yang luas, mengukir kekuatan pedang yang perkasa dan agung di bebatuan. Sekalipun laut telah berubah menjadi ladang murbei selama bertahun-tahun, bebatuan ini tampaknya tidak hancur. Bekas pedangnya jelas dan berantakan. Namun di dunia gaib, muncul aura penghinaan terhadap dunia, membuat orang tunduk. Ini hanya tanda pedang, tapi aura yang dipancarkannya telah menembus cakrawala. Orang bisa membayangkan kekuatan ilahi dari tubuh asli kekuatan pedang yang bisa menutupi langit dengan satu tangan dan meremehkan dunia. Muyu terkejut. Kekuatan pedang yang familiar itu tampak menjadi hidup di matanya. Pedang surgawi yang tak berbentuk menebas dan berevolusi digundukan kerikil. Kekuatan pedang yang ditinggalkan oleh setiap tanda pedang menyerang sarafnya dengan keras. Dia seperti perahu kecil di lautan badai, tidak berarti apa-apa. Niat pedang tertinggi terkondensasi digundukan kerikil, menekan setiap inci tubuh Muyu, membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Meskipun niat pedang itu familiar, itu jauh di luar imajinasinya. Dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Di masa lalu, satu pedang Jian Ying Chen Feng berubah menjadi sembilan bentuk, mendominasi dunia. Pedang qinya meluap ke langit. Bahkan muridnya tidak dapat menahan pedang qi yang begitu agung. Eh, benar-benar pedang qi yang familiar, suai kecil tiba-tiba berkata dengan ragu. Muyu sedang tidak berminat untuk bertanya pada suai kecil di mana benda itu familiar. Dia mengatupkan giginya dan mengangkat pedang klon bayangan di tangannya dengan susah payah. Saat pedang klon bayangan diguncang, semua tekanan tiba-tiba berpindah ke tangan Muyu. Pedang qi yang kejam terakumulasi di pedang klon bayangan, menjadi semakin tirani. Muyu menggunakan bentuk pertama dari sembilan panduan pedang surgawi. Daun-daun jatuh berputar. Dedaunan terbang berputar di langit. Keheningan di tengah gerakan. Saat pedangnya keluar, Muyu seperti boneka. Seluruh tubuhnya tidak mendengarkannya sama sekali. Seolah-olah seseorang secara paksa mengambil kendali atas tubuhnya. Dia mulai secara bertahap mengembangkan setiap gerakan dan bentuk dari sembilan panduan pedang surgawi. Dia seperti seorang pengamat, menyaksikan tubuhnya sendiri bergerak dengan kekuatan pedang. Memahami maksud pedang yang meluap, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Formasi sembilan panduan pedang surgawi yang telah hilang selama ini mulai samar-samar melayang di benaknya. Namun, dia masih kehilangan beberapa bagian penting. Muyu tidak mengerti apa yang dia lewatkan. Dia masih belum bisa memahami bagian terpenting dari sembilan panduan pedang surgawi. Muyu sudah tenggelam dalam kondisi tanpa pamrih. Dia membiarkan tubuhnya dikendalikan oleh maksud pedang dari gundukan reruntuhan. Namun, dia masih tidak dapat memahami arti sebenarnya dari sembilan panduan pedang surgawi. Tapi ketika dia mengembangkan bentuk kelima dari sembilan panduan pedang surgawi, naga jatuh mengaum ke langit, pikirannya tiba-tiba bersinar saat dia memikirkan sesuatu. Dia bisa membuat niat pedang berubah menjadi naga, tapi tidak peduli seberapa kuat niat pedangnya, itu tetaplah benda mati. Ia tidak memiliki kesadarannya sendiri. Ketika dewa pembunuh berubah menjadi arai pedang harimau naga, itu meninggalkan kesan mendalam pada Muyu. Jika niat pedang berubah menjadi naga dengan pikirannya sendiri, bukankah dia tidak perlu mengendalikannya saat menyerang? Bagaimana dia bisa membuat niat pedang berubah menjadi naga dengan pikirannya sendiri? 443 Dragonfin awalnya adalah sebuah tanaman, tetapi setelah tumbuh selama 10 ribu tahun, ia memperoleh kesadaran dan berhasil berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan monster-monster. Kekuatan sebenarnya hampir sama dengan monster-monster tingkat 5, dan memiliki kemampuan yang sangat misterius. Ia dapat berbicara kepada siapapun yang diinginkannya. Karena itulah Muyu menyelamatkan nyawanya di Pulau Abadi Trapung. Tanaman anggur naga adalah sebuah tanaman, dan kekuatan spiritual atribut kayu Muyu sangat kaya, sehingga tanaman anggur naga suka mengikuti Muyu. Ia telah tertidur sejak mengikuti Muyu, tetapi kadang-kadang ia bertengkar dengan si tampan kecil. Biasanya, ia tidak bisa diandalkan untuk bertarung. Dragonfin, bisakah kamu membantuku? Muyu mengulurkan tangannya dan mengguncang Dragonfin yang tertidur di pergelangan tangannya. Dragonfin meregang dengan malas dan melompat turun dari pergelangan tangan Muyu. Ia melayang di udara dan bertanya, Bantuan apa? Apakah kamu masih perlu bertanya? Cacing tanah besar, kamu tidur setiap hari dan bahkan tidak tahu bagaimana cara keluar dan bertarung. Lain kali, Anda harus melompat keluar dan mengaum, mengerti. Kata si tampan kecil dengan malas. Bagaimana denganmu, tikus kecil? Apalagi yang bisa Anda lakukan selain makan setiap hari? Rambut naga mendengus. Setiap kali Muyu terluka, aku harus membantu menyembuhkannya. Apakah kamu buta? Kata si tampan kecil dengan bangga. Dragonfin melengkungkan bibirnya. Saat aku menggunakan sembilan panduan pedang surgawi, ada teknik pedang yang disebut, naga jatuh mengaum ke langit. Kamu pasti mengetahuinya, kan? Muyu bertanya. Pohon anggur naga mengangguk. Aku tahu. Menggunakan niat pedang untuk membentuk naga sama sekali tidak mengesankan. Ayo, ayo. Apa yang mengesankan dari cacing tanah? Si tampan kecil diejek. Tikus kecil, apakah kamu ingin bertarung denganku? Kata pohon anggur naga dengan marah. Bertarung dengan cacing tanah terlalu memalukan. Sial, ayo bertarung. Muyu memandang kedua orang aneh itu dengan sakit kepala dan berkata, ayo bertarung nanti. Jika niat pedangku menyatu dengan tubuhmu, akankah sesuatu terjadi padamu? Dragonfin memutar matanya dan berkata, apakah kamu ingin aku mengganti naga jatuh yang mengaum ke langit? Muyu mengangguk. Di pertarungan sebelumnya, saat dia menggunakan falling dragon roaring to the sky, dia harus mengeluarkan banyak tenaga untuk mengontrol gerakan ini. Namun, jika dia menggunakan Dragonfin untuk menggantikan jurus ini, maka dia bisa membebaskan dirinya dan memiliki lebih banyak pilihan saat bertarung. Aku bisa mencobanya. Kulitku tebal, dan niat pedangmu tidak bisa menyakitiku. Dragonfin menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli seberapa tebal kulitmu, tidak setebal kulitku, selasih tampan dari samping. Muyu tertawa tanpa sadar. Di mata Little Handsome, berkulit tebal adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Oke, kamu bisa lihat apakah kamu bisa melebur ke langit. Muyu sudah mengangkat pedang bayangan di tangannya. Satu pedang berubah menjadi enam, dan niat pedang yang mengerikan muncul. Kemudian, bayangan pedang berbentuk naga terpisah dari enam pedang dan meraum di udara. Dengan pedang ki yang tajam, ia langsung menghancurkan bebatuan di tanah. Tubuh Dragonfin tiba-tiba menjadi sepuluh meter panjangnya. Ia memandang dengan jijik pada bayangan pedang berbentuk naga yang dibentuk oleh niat pedang dan langsung menyerang lawan. Ledakan. Bayangan pedang berbentuk naga dan tanaman anggur naga bertabrakan, dan kedua sisinya terlempar. Haha, cacing tanah besar, apakah kamu bodoh? Sudah kubilang padamu untuk menyatu dengan niat pedang. Mengapa Anda ingin melawan kekerasan dengan kekerasan? Si tampan kecil tertawa tanpa menahan diri. Brengsek. Mengapa kamu tidak melakukannya? Kata pohon anggur naga dengan marah. Saya tidak berani melakukan sesuatu tanpa pamrih. Kata si tampan kecil sambil mengibaskan ekornya. Muyu juga mengerutkan kening. Idenya bagus. Dia ingin niat pedang luolong Xiaotian dikendalikan oleh Dragonfin sehingga Dragonfin dapat menggunakan niat pedang yang kuat untuk membantu dalam pertempuran. Itu bisa mengeluarkan kekuatan yang tidak terduga. Namun, ketika Dragonfin bertarung dengan orang lain sebelumnya, yang paling bisa dia lakukan hanyalah mengeluarkan dua nafas naga yang kuat dari mulutnya atau langsung menggunakan tubuhnya untuk menabrak orang. Metode serangannya sangat sederhana. Saat menghadapi niat pedang Muyu, dia tidak tahu bagaimana mengoordinasikan dirinya. Biarkan aku mencoba lagi. Dragonfin melesat di udara dengan taringnya terbuka dan cakar diacungkan. Ia kemudian menyesuaikan auranya dan bersiap untuk mencoba lagi. Bayangan pedang berbentuk naga dan pohon anggur naga bertabrakan lagi, dan kedua belah pihak terlempar lagi. Tidak ada gunanya. Cacing tanah besar tidak mau menyerah. Bagaimana dia bisa menyatu dengan niat pedang? Cacing tanah besar, coba tonton. Jangan melawannya secara langsung. Biarkan niat pedang menyentuh tubuhmu, saran suai kecil. Dragonfin mendengus dan berkata dengan enggan, Oke, Muyu, biarkan orang itu memukulku. Aku tidak akan melawan. Muyu memutar pedang bayangan di tangannya. Bayangan pedang berbentuk naga berputar di udara dan bergegas menuju Dragonfin dengan niat pedang yang tajam. Dia mencoba meniru cara Dragonfin menyerang dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dia mencoba menggabungkan niat pedangnya dengan Dragonfin. Selama niat pedang Luo Long Xiaotian dan niat pedang tanaman anggur naga digabungkan, tanaman anggur naga dapat bertarung dengan niat pedang. Bang! Tubuh Dragonfin terlempar, dan sebuah lubang besar tercipta di tanah gundukan batu. Longteng sedang berbaring di dalam lubang, melihat bintang-bintang. Untungnya, Muyu baru saja mengendalikan kekuatannya, jadi dia tidak menyakiti Longteng. Si tampan kecil kehabisan napas karena tertawa. Haha, cacing tanah besar itu sangat bodoh. Lihatlah matanya. Dragonfin bangkit dan berteriak dengan marah di udara. Tikus kecil, apakah kamu bodoh? Mataku berwarna hijau sejak awal. Muyu merasa malu dan segera pergi memeriksa tubuh Dragonfin. Untungnya, kulit Dragonfin menjadi lebih tebal setelah mengikuti Muyu, sehingga tidak terluka. Apa masalahnya? Muyu masih belum menyerah. Dia masih percaya pada penilaiannya sendiri. Maksud pedang dari sembilan panduan pedang langit didasarkan pada kekuatan naga. Dragonfin adalah jenis naga yang spesial, jadi ia seharusnya bisa merasakan maksud pedang Luolong Xiaotian. Muyu, niat awalmu adalah membiarkan cacing tanah besar mengendalikan niat pedang Luolong Xiaotian sehingga kamu punya waktu untuk melakukan hal lain. Jadi, ini tergantung pada persepsi cacing tanah besar. Pasti familiar dengan niat pedangmu untuk mengendalikan itu. Kalau tidak, ia tidak akan mampu melakukannya. Dengan kecerdasan cacing tanah yang besar, itu tidak akan berhasil. Si tampan kecil melompat ke bahu Muyu dan berkata dengan gembira. Dragonfin dengan marah berkata, Siapa yang bilang aku tidak punya persepsi? Saya telah melihat Muyu menggunakan surga melolong naga jatuh berkali-kali. Aku sudah lama memahami maksud pedangnya, oke. Dragonfin mengelilingi Muyu dan mengayunkan ekornya. Tapi niat pedang itu dan pikiranku tidak terhubung. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan niat pedang ini selanjutnya. Muyu tidak tahu apa yang akan aku lakukan selanjutnya, kecuali Muyu dan kehadiranku terhubung. Muyu mengangguk sambil berpikir, Maksudmu aku akan mengendalikanmu. Tanaman anggur naga adalah sebuah tanaman. Dengan kemampuan Muyu untuk mengendalikan tanaman, itu lebih dari cukup baginya untuk mengendalikan tanaman anggur naga. Namun, Muyu belum pernah melakukan ini sebelumnya karena dia tidak ingin dengan santai membatasi pergerakan Dragonfin. The Dragonfin adalah entitas independen dengan pemikirannya sendiri. Muyu tidak memiliki kemampuan untuk terhubung dengan pikiran Dragonfin. Jika kamu mengendalikanku, apa bedanya dengan atau tanpa bantuanku? Bagaimanapun juga, pada akhirnya kau lah yang bertarung, bukan? Anda telah mempelajari arai selama beberapa waktu. Jika kamu bisa membuat susunan yang mengikat aura kita bersama-sama, aku seharusnya bisa menyatu dengan maksud pedang ini jika aku bisa sepenuhnya memahami cara kerja maksud pedangmu, kata Dragonfin. Sembilan panduan pedang surgawi adalah susunan pedang yang mendalam. Muyu hanya memahami kekuatan pedang di dalamnya, tapi dia tidak bisa mengetahui susunan pedangnya. Namun, bahkan sembilan kekuatan pedang itu jauh dari apa yang bisa dipahami oleh Dragonfin. Jika ada arai yang dapat menghubungkan pikiran Muyu dan Dragonfin, maka Dragonfin memang bisa memahami arti sebenarnya dari Luo Long Xiao Tian. Muyu duduk bersila dan mulai memahami konsepnya. Maksud pedang dari sembilan panduan pedang surgawi di sekitar gundukan puing mulai berkembang dalam pikirannya. Dia mulai menyimpulkan metode kombinasi arai. Agak sulit bagi sebuah arai untuk dapat menghubungkan pikiran setiap orang yang memasuki arai tersebut. Muyu, apakah kamu ingin mencoba arai mendalam? Aku merasa kamu seharusnya bisa memahami arai mendalam milik orang tua Deadwood sekarang. Aku ingat ada sebuah arai yang disebut Winsun Heart Linking Arai. Ini mungkin berguna. Suai kecil menyarankan. Ketika Muyu dihukum oleh Deadwood Daddy, mereka bertiga bosan sampai mati dan menghafal poison scripture setiap hari. Suai kecil sedang membalik-balik arai mendalam untuk menghabiskan waktu. Kadang-kadang, dia mencoret-coret sedikit. Beberapa waktu yang lalu, ketika Muyu membalik-balik arai mendalam, Suai kecil juga belajar di sampingnya. Pikiran Muyu berbinar. Ketika dia pertama kali mempelajari Winsun Heart Linking Arai, itu karena Sol Ancoring Arai memerlukan pola arai dari teknik arai ini. Muyu membutuhkan tiga hari untuk mempelajarinya. Saat itu, dia hanya mempelajarinya demi pembelajaran. Dia tidak mempertimbangkan di mana Winsun Heart Linking Arai dapat digunakan. Setelah Little Suai mengingatkan, dia tiba-tiba mengerti bahwa itu bisa digunakan di sini. Arai penghubung hati Winsun, teknik arai tingkat tinggi. Ia menggunakan posisi Winsun di barat daya 8 trigram sebagai sumber yang akan digunakan. Itu dapat membuat aura semua orang di Winsun Heart Linking Arai terhubung. Kenali diri Anda dan musuh, dan bekerja sama dalam pertempuran. Winsun Heart Linking Arai sangat rumit. Namun, Muyu telah sepenuhnya memahami teknik susunan ini, jadi dia langsung menuliskan Winsun Heart Linking Arai. Dia mengeluarkan pedang muling. Saat ini, aura kematian dan kehidupan pada pedang muling agak aneh. Itu seperti Muyu sendiri. Dia langsung menggunakan pedang muling sebagai basis arai dari Winsun Heart Linking Arai. Dengan cara ini, dia bisa langsung menggunakannya di masa depan. Dragon Finn, ayo coba lagi. Pedang muling berdesir di depan dada Muyu. Pola susunan 8 trigram hijau beriak di bawah kaki Muyu. Dragon Finn juga naik ke tubuh Muyu, siap menyerang. Pedang bayangan sekali lagi terbagi menjadi enam. Aura pedang yang tajam membubung ke langit. Ujung pedang ke enam pedang terbang itu menyentuh ekor pedang dan terhubung menjadi satu. Bayangan pedang berbentuk naga muncul di udara. Pola susunan hijau memancarkan cahaya. Langkah kaki Muyu bergerak pelan, dan dia sampai di barat daya susunan 8 trigram. Kekuatan spiritual di tangannya berkumpul, dan telapak tangannya mengenai arah Winsun. Itu seperti sebuah garis yang tiba-tiba menghubungkan Muyu dan Dragon Finn. Muyu terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya bisa mengetahui dengan jelas apa yang dipikirkan Dragon Finn. Aku harus berduel dengan tikus kecil nanti. Dan suai kecil sebenarnya sedang berpikir. Omong-omong, aku belum pernah makan cacing tanah sebelumnya. Aku ingin tahu apakah tumis cacing tanah rasanya enak. Tikus kecil, cacing tanah yang kamu bicarakan tidak mungkin cacing tanah sungguhan, kan? Dragon Finn juga mendengar pikiran Little Suai. Rasanya Suai kecil, pecinta kuliner ini, memiliki rasa yang kuat. Itu bukan urusanmu. Biarpun kamu berduel denganku, kamu bukan tandinganku. Suai kecil mendengus. Dragon Finn, cepat, kata Muyu. Dalam pikirannya, dia sudah mulai mengembangkan maksud pedang dan poin-poin penting dari naga jatuh mengaum ke langit. Mata Dragon Finn tiba-tiba berbinar. Tiba-tiba ia meraum ke langit, dan kemudian seluruh tubuhnya bergegas menuju bayangan pedang berbentuk naga di udara. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menelan niat pedangnya. Naga jatuh mengaum ke langit. Naga anggur meraum. Tiba-tiba ia mengeluarkan nafas naga hijau di depannya. Nafas naga itu melayang cepat di udara, berubah menjadi pedang terbang yang kuat. Dalam sekejap, jurang tak berdasar muncul di tanah. Seluruh tubuhnya melayang di udara, dan ia memandang ke jurang di tanah dengan tak percaya. Biasanya, itu tidak akan mampu menciptakan kekuatan penghancur seperti itu. Jelas sekali, setelah digabungkan dengan maksud pedang, kekuatannya jauh melampaui imajinasinya. 444 Cacing tanah besar, apa yang kamu teriakkan? Apakah kamu akan mati jika kamu merendahkan suaramu? Suai kecil memarahi. Haha, apakah kamu iri? Tikus kecil, aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi energi. Jika kamu berani sombong lagi, aku akan menghajarmu. Setelah Dragonfin menelan niat pedang Muyu, seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang gesit dan berkelok-kelok. Itu berkedip dengan cahaya pedang yang sombong dan tergagap ke segala arah, menyebabkan jantung orang berdebar. Muyu memandang Dragonfin dengan heran, karena dia menyadari bahwa setelah Dragonfin menelan niat pedang Dragonroar miliknya, niat pedang tersebut tidak hilang, tetapi digunakan oleh Dragonfin. Dengan cara ini, Dragonfin bisa menggunakan niat pedangnya untuk bertarung dengan orang lain, dan kekuatan pertempuran yang dihasilkannya sebenarnya setara dengan Muyu. Ini berarti bahwa ketika Muyu meminta bantuan Dragonfin, lawan harus menghadapi serangan menjepit dua Muyu pada saat yang sama. Formasi ini mengkonsumsi spirit ki dalam jumlah yang sangat besar, namun pedang muling sendiri memiliki spirit ki yang aneh yang tidak mempedulikan konsumsi sedikit ini. Belum lagi pedang muling sendiri dapat menyerap spirit ki dari dunia luar. Selama Muyu dan Dragonfin masih memiliki kekuatan untuk bertarung, pada dasarnya, jika budidaya lawan tidak lebih tinggi dari Muyu, mereka pasti akan kalah. Tikus kecil, di masa depan, tunggu saja aku memamerkan kekuatan nagaku. Kamu hanya bisa melihat punggungku dan gemetar. Dragonfin sangat bangga, ia membuka mulutnya dan mengeluarkan napas lagi. Nafasnya berputar di udara dan berubah menjadi langit yang penuh pedang. Seolah-olah sepuluh ribu pedang menembus jantung dan menghantam tanah, membuat lubang besar di tanah. Suai kecil tidak senang dan berteriak, jangan terlalu bangga. Muyu, cepat berikan aku formasi suan. Saya juga akan menemukan formasi. Mari kita gabungkan bersama-sama. Tidak masalah kuat atau tidak, posturnya harus tampan. Biarkan cacing tanah besar itu menatap. Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan formasi? Baru saja, ketika dia memahami sembilan panduan pedang langit, dia memikirkan apakah naga jatuh dari sembilan surga dapat digabungkan dengan tanaman anggur naga dan mencobanya. Itu bisa dianggap mendadak, bagaimana dia bisa punya pemikiran lain. Dia melemparkan buku formasi suan, kesuai kecil. Bagaimanapun, orang ini dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Saat ini, dia belum sepenuhnya memahami esensi dari formasi pedang sembilan panduan pedang surga. Dia perlu mempelajari bekas luka pedang yang ditinggalkan tuannya lagi. Namun Dragonfin dengan gembira berkata, keterampilan pedangku berbeda dengan naga jatuh melolong ke langit dari sembilan pencobaan pedang langit. Aku harus menemukan sebuah nama. Apapun yang terjadi, aku akan menggunakannya di masa depan. Tentu saja, saya harus mencantumkan nama saya di atasnya. Saya pikir Dragonfin Halls to the Sky adalah nama yang bagus. Melolong pantatmu, apakah kamu ingin cacing tanah yang besar, Xiao Tian? Xiao Suai mengumpat sambil membolak balik buku tebal formasi suan. Saat dia mencari, dia berkata, Sayalah yang menyarankan formasi ini. Anda harus berterima kasih kepada saya. Mulai sekarang, dia akan dipanggil, Suai Xiao Tian kecil. Saat Anda menggunakan gerakan ini, Anda harus meneriakan empat kata ini dengan nyaring dan tegas. Apakah kamu mengerti? Apalagi dua kata, Si kecil tampan, harus kamu tekankan. Itu bisa memberi Anda kekuatan tanpa akhir. Saya akan meremehkan Anda jika satu suku kata terlalu lemah. Longteng meraung, bah. Saat aku meneriakan dua kata itu, Rasanya seperti aku sudah makan kotoran. Lawanku bahkan mungkin meremehkanku. Mereka bahkan mungkin tertawa sampai kehabisan nafas. Bukankah lebih baik tertawa sampai kehabisan nafas? Saat kamu berkelahi dengan seseorang dan lawanmu tertawa hingga kehabisan nafas, Kamu bisa langsung membunuhnya. Suwai kecil mendengus dan berkata, Muyu tidak bisa menahan tawa dan berkata, Lalu mengapa tidak menyebutnya lolongan ke langit Muyu? Aku kekuatan utamanya, oke. Aku tidak peduli, Aku akan menyebutnya melolong ke langit Suwai kecil. Anggur naga melolong ke langit. Suwai kecil melolong ke langit. Muyu dikalahkan oleh dua orang aneh ini. Mereka bisa saja bertengkar seperti ini hanya demi sebuah nama. Itu benar-benar harta karun hidup yang langka di dunia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Baiklah, berhentilah bertengkar. Di masa depan, Aku akan menyebut gerakan ini, Angin, Angin menurun, Naga melolong ke langit. Bagaimanapun, Itu terdiri dari dua hal yang berbeda, Formasi penghubung hati angin-angin dan naga jatuh melolong ke langit. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Bagaimanapun, Ketika aku menggunakannya di masa depan, Aku akan diam-diam melantunkan, Naga anggur melolong ke langit. Tikus kecil, Di masa depan, Ketika musuh menyerang, Kamu bisa meringkuk menjadi bola dan bersorak untukku dan Muyu. Longteng menggelengkan kepalanya pada suai kecil dengan bangga. Ini sangat menyebalkan. Aku harus menemukan jurus yang lebih kuat yang melampaui cacing tanah besar. Suai kecil merasa bingung dan jengkel. Cakar kecilnya dengan cepat membalik-balik buku itu. Tiba-tiba, Dia membanting buku itu hingga tertutup dan menamparkan kepalanya sambil berkata, Ayah, tidak perlu formasi lain sama sekali. Sepertinya aku ingat bahwa aku bisa mengendalikan sembilan tarikan pedang surgawi sendirian. Muyu memandang suai kecil dengan kaget, Apakah kamu yakin? Suai kecil mengusap kepalanya dengan bingung dan berkata, Aku lupa. Lagi pula, Sepertinya aku memiliki kesan yang samar-samar. Saat aku melihat energi pedang digundukan pedang langit, Beberapa gambaran aneh terlintas di benakku. Aku tidak yakin dari mana gambar-gambar ini berasal. Namun, Ketika saya melihat Anda menggunakan sembilan tarikan pedang surgawi dalam formasi penghubung hati angin-angin, Saya merasa itu agak familiar. Suai kecil duduk di buku, Formasi mendalam, Dan berpikir keras sambil memegang dagunya. Setelah beberapa saat, Dia tiba-tiba berteriak, Mu Yu, Gunakan formasi penghubung hati angin-angin lagi. Biarkan saya melihat pemahaman Anda tentang sembilan godaan pedang langit. Dari mana sebenarnya asal-muasal suai kecil? Mu Yu masih belum bisa memahaminya. Namun, Dia dulu mengikuti Feng Hao Chen, Dan Feng Hao Chen adalah leluhur dari sembilan tarikan pedang surgawi. Oleh karena itu, Suai kecil mungkin mengetahui sesuatu. Mu Yu mengeluarkan pedang muling lagi. Pola formasi delapan trigram hijau muncul lagi di bawah kakinya. Formasi penghubung hati angin-angin muncul. Suai kecil mendarat di formasi dan mengedipkan matanya. Tiba-tiba, Banyak pemandangan terlintas di benaknya. Formasi penghubung hati angin-angin dapat memungkinkan semua orang dalam formasi untuk mengomunikasikan pemikiran mereka. Pada saat itu, Pikiran semua orang dapat disalurkan ke orang lain dalam formasi. Mu Yu melihat pemandangan di benak Little Suai dengan kaget. Adegan itu sebenarnya adalah adegan seorang pria anggun dan gagah berani yang menggunakan sembilan pedang untuk dengan kuat menekan lima raja roh Yu Meng. Bayangan pedang Chen Feng. Suai kecil, bagaimana kamu bisa mengetahui ingatan tuanku? Mu Yu berseru kaget. Meskipun dia hanya melihat beberapa adegan yang terfragmentasi, dan adegan-adegan ini bahkan tidak ada hubungannya, fakta bahwa Suai kecil memiliki ingatan ini mengejutkannya. Suai kecil menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Ketika saya pertama kali datang ke Heavenly Sword Mount, saya merasa itu aneh. Pedang ki di sini memberiku rasa keintiman yang tak terlukiskan. Kemudian, pemandangan aneh itu muncul dengan sendirinya. Aku bahkan tidak tahu dari mana mereka muncul. Dragon Tang juga menatap Suai kecil dengan aneh. Tikus kecil, apa hubunganmu dengan Suat Shadow Chen Feng? Mungkin karena aku lebih tampan, lelaki tua berjanggut putih itu menanamkan potongan ingatan ini padaku. Suai kecil berkata dengan semangat tinggi. Mu Yu mengerutkan kening. Dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Suai kecil dan tuannya memiliki semacam hubungan. Namun, ketika Mu Yu pertama kali bertemu Suai kecil, orang ini hanyalah telur aneh dengan kulit yang sangat tebal. Dia masih bingung dan tidak tahu dari kandang ayam mana telur ini diambil. Dia sebenarnya tahu banyak hal yang belum pernah didengar Mu Yu sebelumnya. Suai kecil melompat ke timur laut dari delapan trigram. Dia melihat evolusi Mu Yu dari gaya ketujuh dari sembilan panduan pedang surgawi, jadi dia juga mengayunkan ekornya yang besar dan mengumpulkan semua energi spiritual ke dalam tubuhnya. Suai kecil kemudian meletakkan salah satu tangan kecilnya di pinggangnya dan tangan lainnya menunjuk ke langit. Dia berteriak keras, guntur misterius jatuhnya Suai kecil. Delapan trigram hijau tiba-tiba berubah menjadi cahaya biru. Cahaya biru tembus pandang menyelimuti seluruh tubuh Suai kecil. Energi spiritual di tubuh Muling terus-menerus ditarik ke dalam tubuh Suai kecil oleh Suai kecil. Kemudian, cahaya biru di tubuhnya menjadi gelisah seperti kilat, dan rambut putih di sekujur tubuh Suai kecil berdiri tegak. Cacing tanah besar, lihat gerakan pedangku yang tiada taraf. Guntur misterius Suai kecil jatuh. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Suai kecil, dan semua petir perlahan mengembun menjadi tangan kecil Suai kecil yang menunjuk ke langit. Kemudian, semua percikan biru tiba-tiba membentuk bentuk pedang yang menyambar petir. Itu membubung ke langit dan dengan cepat terbang menuju Dragonfin. Sial, tikus kecil, apakah kamu ingin mati? Awasi aku, tanaman anggur naga melolong di langit. Longteng berteriak. Pedang yang menempel di tubuhnya belum sepenuhnya hilang. Tubuhnya menjadi lurus, seperti pedang yang angkuh dan menyendiri, dan berhadapan langsung dengan pedang biru Siau Suai. Ledakan. Pedang biru besar Suai kecil bertabrakan dengan niat pedang tajam Dragonfin. Gelombang besar energi spiritual menyebar dengan mereka sebagai pusatnya. Energi pedang terbang ke segala arah, dan energi pedang yang mendominasi berdesir digundukan pedang surgawi. Sinar pedang yang mereka berdua keluarkan menyapu setiap batu di Celestial Sword Mount. Tanda pedang yang diciptakan Feng Hao Chen dengan sembilan panduan pedang surgawi tampaknya menjadi hidup. Sinar pedang yang mengerikan terbang keluar dari semua bekas pedang, beresonansi dengan maksud pedang yang dilancarkan Siau Suai dan Longteng. Kemudian, semua pedang ki digundukan pedang surgawi membentuk sosok yang samar-samar terlihat. Sosok itu terus melakukan sembilan panduan pedang surgawi di udara. Setiap gerakan dan gaya tampak di mata Muyu, tapi itu sangat familiar namun aneh. Ini Tuan. Muyu sangat terkejut. Energi pedang benar-benar membentuk citra gurunya ketika dia masih muda, dan dia bahkan mulai menyimpulkan arti sebenarnya dari formasi pedang sembilan pemandu pedang surgawi di depannya. Perasaan mendalam dan samar dari sebelumnya tiba-tiba menghilang. Sosok suot Sado Chen Feng begitu bebas dan mudah. Dia bahkan tidak mengendalikan pedang di tangannya. Sebaliknya, itu tersebar di kehampaan. Setiap kali tangannya bergerak dengan santai, tanda akan muncul di sekujur tubuhnya. Segera setelah itu, pedang akan ditarik keluar dari kehampaan. Pedang yang dicabut telah berubah menjadi segudang ilusi, dan gerakan pedang dilakukan secara ekstrim. Dengan tebasan pedang, langit dan bumi akan hancur. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Itu seperti kekuatan surgawi cemerlang yang tak terbendung. Setelah gerakan ini, pedang itu secara otomatis akan menyatu ke dalam kehampaan dan menghilang. Formasi pedang sembilan panduan pedang surgawi memungkinkan teknik pedang melepaskan diri dari metode tetap dalam menghunus pedang. Pedang di tangan sudah menghilang, tapi itu seperti bayangan yang ada di mana-mana. Dengan pedang di hati, seseorang bisa mengeluarkan pedang sepanjang tiga kaki dari mana saja dan mengendalikan sembilan langit. Ini adalah formasi pedang sembilan panduan pedang surgawi. Muyu memandang sosok tuannya di depannya dengan perasaan tergila-gila. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam niat pedang yang ditunjukkan gurunya di masa lalu. Seluruh pribadinya menjadi sangat halus, dan dia tanpa sadar mulai mengeluarkan pedang pemecah bayangan dan mulai meniru gerakan gurunya. Awalnya dia selalu merasa ada yang kurang. Sekarang, dia secara bertahap mulai merasakan ambang formasi pedang sembilan panduan pedang surgawi. Apa yang Muyu tidak sadari adalah ada sosok yang diam-diam mengamatinya dari jauh di dalam gundukan batu. Orang ini berdiri di sana seolah-olah dia telah menyatu dengan bebatuan di sekitarnya. Tidak ada nafas kehidupan. Bahkan jika seseorang berjalan melewatinya, mereka tidak akan menyadari keberadaannya. Esensi pedang yang ditinggalkan oleh Jian Ying Chen Feng mendominasi dan bangga. Di masa lalu, ketika dia melawan formasi surgawi dao di sini, dia dengan mudah mengalahkan formasi surgawi dao dengan formasi pedang tertingginya. Formasi pedang dari sembilan panduan pedang surgawi diukir di bebatuan gundukan. Maksud pedang ini dipelihara dengan baik oleh formasi dao surgawi dan dipelajari dengan cermat, berharap untuk menciptakan formasi pedang yang melampaui sembilan panduan pedang surgawi suatu hari nanti. Sayangnya, panduan sembilan pedang langit terlalu mendalam. Bahkan formasi surgawi dao tidak dapat memahaminya. Ketika murid-murid lain dari formasi surgawi dao melihat kehadiran pedang yang begitu agung, mereka tidak dapat menahannya dan bahkan mati. Tapi saat Muyu memasuki formasi pedang, keterampilan pedangnya tidak bisa tidak beresonansi dengan kehadiran pedang yang ditinggalkan oleh Jian Ying Chen Feng. Dia mulai melakukan sembilan gerakan pedang indah secara tak terkendali dan memasuki kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jian Ying Chen Feng pada puncaknya terlalu menakutkan. Esensi pedangnya bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Muyu. Oleh karena itu, Muyu tidak bisa mengendalikan dirinya dan hanya bisa dibimbing. Pada awalnya, Muyu tidak dapat memahami poin-poin penting dari formasi pedang sembilan panduan pedang surga. Hingga suai kecil dan longteng, dua orang aneh ini, mulai menggunakan formasi penghubung hati angin sun, untuk melihat evolusi sembilan panduan pedang surga milik Muyu di dalam hatinya. Pertarungan antara keduanya juga lah yang mengaktifkan arti sebenarnya dari formasi pedang Jian Ying Chen Feng di Sky Sword Mount. Ini memungkinkan Muyu untuk memahami poin-poin penting dari formasi pedang. Dia melihat sembilan pedang menari di udara. Satu pedang berubah menjadi sembilan gerakan, tetapi setiap pedang membentuk dunianya sendiri. Panduan sembilan pedang langit tidak lagi terbatas pada gerakan sederhana. Ini mulai menjadi sangat fleksibel. Semua pedang surgawi menjaga Muyu ke segala arah. Mereka menyatu ke dalam kehampaan dan tampak menghilang. Namun, setiap kali Muyu melangkah maju, pedang akan muncul di sekelilingnya seperti bayangan. Pedangnya tersembunyi di langit dan bumi. Langit dan bumi sepertinya adalah pedangnya. Dalam formasi pedang dari sembilan panduan pedang surgawi, setiap gerakannya seperti badai petir, seolah-olah ada ribuan pedang ki yang menyapu. Tanda formasi di sekelilingnya bukan lagi tanda samar, melainkan bayangan pedang yang rumit. Setiap kali ujung jarinya menyentuh tanda formasi bayangan pedang ini, kekuatan pedang yang tajam akan muncul dari udara tipis dan menebas. Dalam formasi pedang sembilan panduan pedang langit, Muyu tidak memiliki pedang di tangannya, tetapi kekuatan pedang telah menyatu ke dalam tubuhnya, menjadi bagian dari dirinya. Dengan satu pikiran, dia bisa mengeluarkan pedang surgawi dari setiap bagian tubuhnya. Jadi begitu, ini adalah formasi pedang dari sembilan panduan pedang langit. Muyu benar-benar tenggelam dalam formasi pedang, merasakan sembilan panduan pedang langit yang baru. Dalam formasi pedang ini, pedang telah menyatu dengannya. Pedangnya tersebar ke seluruh formasi pedang. Begitu seseorang memasuki formasi pedang sembilan panduan pedang langit, mereka bisa terluka parah oleh pedang surgawi Muyu kapan saja. Tanpa disadari, lima hari lima malam telah berlalu. Muyu masih tenggelam dalam formasi pedang sembilan panduan pedang langit. Bekas luka pedang digundukan batu itu kacau balau, tapi tidak kehilangan kecemerlangannya. Dengan aura yang sulit diatur, mereka menyelimuti Muyu di dalamnya. Pada pagi hari ke-6, seberkas sinar matahari dari timur tiba-tiba menyinari tubuh Muyu. Muyu tiba-tiba membuka matanya. Cahaya dingin kehidupan dan kematian melintas di matanya, lalu berubah menjadi pedangki. Tatapannya mencerminkan terbitnya matahari. Di matanya, sepertinya ada sosok yang sedang berlatih teknik pedang sembilan panduan pedang langit di bawah matahari terbit. Auranya sudah mulai naik tinggi, seperti pedang surgawi, memamerkan ketajamannya, mengarah langsung ke awan. Lalu, dia tiba-tiba menarik auranya kembali ke tubuhnya. Matanya sedalam laut, tanpa riak apapun. Ledakan. Semua batu yang diukir bekas pedang langsung berubah menjadi debu. Mereka tidak bisa menahan aura pedang kuat dari sembilan panduan pedang langit. Hanya saja Jian Ying Chen Feng sengaja mencegah batu itu runtuh. Sekarang, semua aura pedang telah ditarik oleh Muyu. Batuan normal ini tidak dapat lagi mempertahankan bentuknya. Mereka akhirnya memasuki nasib yang seharusnya mereka hancurkan bertahun-tahun yang lalu. Nasib membodohi orang. Saya tidak berpikir Jian Ying Chen Feng masih akan mengambil kembali barang-barangnya. Sambil menghela nafas lembut, sosok pria parubaya itu perlahan muncul di samping Muyu. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandangi gundukan batu yang telah menjadi tanah datar. Bebatuan di gundukan itu tertiup angin, beterbangan di udara. Dia tidak bisa menahan rasa kasihan. Salam, formasi senior Dao Surgawi. Muyu dengan cepat berdiri dan membungkuk. Siaosuai dan Longteng sudah menyusut kembali ke Muyu. Bagaimana kamu tahu siapa aku? Formasi Dao Surgawi tidak memandang Muyu. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Satu-satunya orang dari fraksi Arai yang dapat melakukan perjalanan melalui formasi pedang sembilan panduan pedang langit adalah senior, kata Muyu dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Formasi Surgawi Dao mengangguk sedikit. Jadi, mengapa murid Jian Ying Chen Feng, Muyu yang terkenal, datang ke formasi Surgawi Dao? Apakah tuanmu memintamu untuk mengambil kembali formasi pedang sembilan panduan pedang langit? Meskipun identitasnya terungkap, Muyu tetap acuh-ta'acuh. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Aura formasi Surgawi Dao sangat kuat. Dia tidak ingin meremehkannya. Senior, kamu pasti bercanda. Tuanku tidak memintaku untuk mengambil kembali apapun. Aku baru mengetahui bahwa tuanku meninggalkan gundukan pedang langit di sini setelah bergabung dengan formasi Dao Surgawi. Muyu mengatakan yang sebenarnya. Mata formasi Surgawi Dao bersinar dengan cahaya aneh seperti bintang. Setelah beberapa lama, dia berkata, Saat itu, tuanmu dan aku berkompetisi dalam keterampilan formasi di sini. Aku kalah dari sembilan pemandu pedang langit. Dia setuju untuk meninggalkan sembilan panduan pedang langit dan sembilan panduan di bebatuan di sini untuk saya pelajari. Sebagai gantinya, saya membantunya mendirikan penjara pengurungan abadi. Sekarang, saya khawatir sebagian besar budidayanya telah dilahap oleh penjara pengurungan abadi. Jantung Muyu melonjak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat formasi Dao Surgawi. Jangan kaget. Ada enam orang yang mendirikan penjara pengurungan abadi. Selain aku, ada Syebulao, Deadwood Evergreen, Pantom King Yu, tuanmu sendiri, dan seseorang dari istana ketiga. Kami berlima menjadi penjaga sementara tuanmu menjadi mata formasi. Formasi Dao Surgawi merenung. Ternyata penjaga arai bukanlah satu-satunya gelar penguasa istana tiga kali lipat. Muyu selalu berpikir bahwa penjaga istana tiga kali lipat adalah gelar yang unik. Senior, kenapa kamu memberitahuku ini? Muyu bertanya dengan suara rendah. Penjara pengurungan abadi adalah formasi langit dan bumi yang kuat. Itu menghubungkan semua manusia di pegunungan Moyun. Formasi yang begitu kuat membutuhkan lima orang dengan keterampilan formasi yang luar biasa. Tapi Muyu tidak mengerti mengapa formasi Surgawi Dao tiba-tiba memberitahunya hal ini. Dia sudah mengetahui hal ini. Kamu datang ke sini berarti Deadwood Evergreen sudah mati, kan? Formasi Surgawi Dao bertanya dengan tenang. Muyu mengepalkan tangannya. Kebencian kembali melonjak dari lubuk hatinya. Kematian ayah Deadwood adalah penderitaan terbesarnya. Dia sangat ingin membalaskan dendam Deadwood Daddy. Tapi dia sangat lemah. Dia tidak bisa menghadapi gerbang bintang raksasa sendirian. Saya sangat menyesal. Tingkat kultifasinya tidak tinggi, namun kemampuan formasinya membuat saya malu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang layak saya puji. Nada formasi Surgawi Dao membawa sedikit penyesalan. Dia berbalik untuk melihat Muyu. Matanya bersinar dengan cahaya bintang. Muyu merasakan tubuhnya tenggelam ke langit berbintang yang tak berujung. Kekuatan roh hitam dan putih di tubuhnya mulai beredar. Formasi penyegelan iblis dari surga ke-9. Saya tahu Jian Ying dan Chen Feng akan melakukan ini. Formasi Surgawi Dao menatap Muyu secara mendalam. Senior, bisakah kamu membantuku menghancurkan formasi? Muyu mengatupkan giginya. Ini adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Selama dia bisa membuka formasi iblis penyegel 9 surga, dia akan bisa menggunakan kemampuan, kedipan hidup dan mati, dari Raja Roh Muyu Meng untuk menghidupkan kembali ayah Deadwood. Saya bisa, tetapi Anda perlu membantu sekte formasi bertahan dari bencana ini. Formasi Surgawi Dao menatap Muyu. Muyu tidak mengerti. Keterampilan formasi-formasi Surgawi Dao telah mencapai tingkat yang luar biasa. Tapi Muyu hanyalah seorang kultifator tahap luar tubuh. Dia tidak berarti apa-apa di depan talismen Grandmaster, belum lagi gerbang bintang raksasa di belakangnya. Mengapa formasi Surgawi Dao meminta bantuannya? Aku bodoh. Dengan keterampilan formasi senior, bagaimana talismen Grandmaster bisa mendapat keuntungan? Muyu berkata dengan suara rendah. Umur seorang kultifator terbatas. Saya telah mencapai akhir umur saya. Tidak peduli seberapa kuatnya aku, siapa yang akan takut padaku setelah aku mati. Formasi Surgawi Dao melambaikan tangannya. Tiba-tiba, pemandangan di sekelilingnya berubah. Muyu berdiri di hutan. Daun kuning berguguran. Dia sudah tua. Umur senior telah mencapai akhir. Muyu tercengang. Namun tiba-tiba dia menemukan fenomena yang lebih aneh lagi. Hutan ini ditutupi pola formasi yang aneh. Mereka mengalir di udara seperti gelombang air. Lapisan ombak naik dan turun. Ketika pola-pola ini mengalir melalui tubuh Muyu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pola-pola itu sangat lengket. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya melambat. Hidupku telah berakhir 10 tahun yang lalu. Aku telah menunggu kedatanganmu. Formasi Heavenly Dao duduk bersilah di tanah. Dedaunan menumpuk di bahunya. Dia duduk di sana tanpa bergerak untuk waktu yang lama. 10 tahun. Formasi Dao Surgawi mencapai akhir masa hidupnya 10 tahun yang lalu. Lalu bagaimana dia muncul di sini? Senior, saya tidak begitu mengerti. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia hanya datang ke sini untuk menemukan formasi Dao Surgawi untuk membatalkan formasi penyegelan iblis 9 surga. Jika bukan karena kematian ayah Deadwood, dia tidak akan datang ke sini. Mungkinkah formasi Surgawi Dao telah meramalkan semua ini? Sederhananya, saya menggunakan metode khusus untuk bertahan hidup. Saya menggunakan Arai melawan langit bintang dan melihat segala sesuatu di masa depan. Saya membayar harga untuk itu. Tapi pada saat itulah aku tahu kamu bisa mengubah nasib sekte Arai. Formasi Dao Surgawi menatap Muyu. Melawan Starsky Arai. Apa itu? Muyu belum pernah mendengar tentang susunan ini. Pemahamanmu tentang Arai masih terlalu sempit. Arai tidak hanya dapat digunakan untuk menyerang, tetapi juga untuk melindungi fondasi sebuah sekte. Bisa juga digunakan untuk meramalkan nasib seseorang atau suatu sekte. Dengan mengintip ke masa depan, seseorang dapat mengubah kemalangan menjadi keberuntungan dan menghindari kemalangan. Formasi Surgawi Dao menjelaskan perlahan. Arai melawan langit bintang dapat memprediksi masa depan seseorang. Muyu terkejut. Jika ia dapat memprediksi masa depan seseorang, maka ia dapat membantu orang tersebut menghindari kemalangan dan membuat pilihan yang paling menguntungkan. Sepuluh tahun yang lalu, umurku telah mencapai akhir. Aku menggunakan sisa hidupku untuk memprediksi nasib sekte Arai. Aku menyadari bahwa tidak peduli bagaimana sekte Arai berkembang, sekte itu akan hancur. Satu-satunya titik balik adalah Anda. Saya melihat bahwa Anda akan datang mencari saya karena ini. Jadi aku memikirkan cara untuk bertahan hidup dan menunggumu di sini. Aku, saya hanya seorang kultifator luar tubuh. Apa yang bisa saya lakukan? Muyu sangat terkejut. Ramalan susunan menunjukkan bahwa sekte Arai akan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Satu-satunya orang yang dapat melanjutkan warisan sekte Arai haruslah seseorang yang dapat menerobos 8 trigram, mengendalikan rasa takut, dan menaiki tangga ke surga dengan 8 trigram. Langkah, yang menurut saya menggelikan adalah bahwa orang ini bukanlah murid sejati dari sekte Arai. Formasi surgawi dao menertawakan dirinya sendiri. Ketika Muyu pertama kali tiba di sekte Arai dan memilih untuk menerobos 8 trigram, formasi surgawi dao sudah mengetahui identitas Muyu melalui Arai melawan langit bintang. Dia hanya tidak mengatakan apapun. Muyu tidak berbicara. Sebaliknya, dia menunggu formasi surgawi dao selesai. Dia tahu bahwa ketika dia menerobos 3 gram keempat, dia menerobos 3 gram ke-8 yang tidak pernah ditembus oleh murid sekte Arai selama bertahun-tahun. Metode menerobos 8 trigram ini mengejutkanku. Kupikir kamu akan mampu menembus semuanya. Aku yakin kematian Deadwood Evergreen membuatmu sangat kesakitan. Formasi dao surgawi berkata perlahan. Senior, terima kasih telah membantuku menstabilkan jiwa Deadwood Daddy. Muyu berterima kasih dari lubuk hatinya. Formasi penahan roh jauh lebih kuat dari yang dapat Anda bayangkan. Anda akan mengerti ketika Anda mempelajarinya sepenuhnya suatu hari nanti. Saya hanya membantu karena saya ingin meminta bantuan Anda. Formasi surgawi dao tidak menyembunyikan apapun. Tapi aku masih belum mengerti. Ada begitu banyak master kuat di sekte Arai. Mereka semua jauh lebih kuat dariku. Kenapa aku? Muyu tidak merasakan apapun ketika dia mengetahui bahwa dia telah menembus 3 gram ke-8. Dia tidak menyukai cara hal itu dilakukan. 446 Ada banyak penjaga susunan di sekte Arai, tetapi susunan penjaga inti sebenarnya adalah Aula Arai. Di seluruh Arai Sek, saya satu-satunya yang benar-benar tahu cara melepaskan kekuatan Arai Hall. Namun, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini, jadi tanggung jawab ini berada di tangan Anda. Arai Heavenly Dao menaruh semua harapannya pada Muyu. Namun, tanggung jawab ini terlalu besar. Muyu hanya berada di tahap keluar tubuh. Bahkan Master Conate Arai pun bisa menjaganya. Bagaimana dia bisa bertarung melawan seluruh talismen Grandmaster dan Stargate? Senior, tahukah kamu siapa mata-mata talismen Grandmaster? Muyu bertanya. Arai Surgawi Dao menggelengkan kepalanya. Saya bisa melihat seluruh sekte Arai, tapi saya tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar. Grandmaster talismen sangat licik. Mereka tidak akan memilih untuk bertemu di sekte Arai untuk mendiskusikan apapun. Arai Hall mengganggu susunan saya. Untuk amannya, saya menutup koneksi antara Arai Hall dan saya sendiri. Oleh karena itu, Suge Xiaosheng lah yang memberitahuku ketika kamu menggunakan delapan langkah menuju surga. Lalu bagaimana cara mengontrol Arai Hall untuk melawan talismen Grandmaster? Muyu tahu bahwa jika dia ingin Arai Heavenly Dao membantunya memecahkan Arai Penyegel Setan Sembilan Surga, dia harus membantu sekte Arai melewati krisis ini. Sebenarnya, ketika Arai Heavenly Dao membantu Deadwood Daddy menstabilkan Arai Penstabil Jiwa, Muyu telah memutuskan untuk membantu sekte Arai. Mengontrol Arai Hall membutuhkan 20 Conate Arai Masters untuk mempertahankan benteng. Kemudian, Anda dapat memerintahkan seluruh Arai Hall. Selama Anda mengontrol semua formasi Arai dari Arai Sek, Anda dapat menahan invasi talismen Grandmaster. Arai Hall sangat kuat. Ia memiliki kemampuan di luar imajinasi Anda. Anda akan mengerti ketika saatnya tiba. Sekte Arai kami dan Mu Cheng Hong, satu-satunya murid Conate, dapat membentuk 20 orang. 20 Master Arai Terhubung Hati Muyu tenggelam. Fraksi Arai hanya memiliki 19 Master Arai Siantian. Termasuk murid Siantian, Mu Cheng Hong, ada tepat 20 orang. Namun, Mu Cheng Hong dan Situ Yangtian berasal dari fraksi Jimat. Bagaimana Muyu bisa merasa nyaman membiarkan mereka memegang benteng? Senior, tahukah kamu bahwa Mu Cheng Hong dan Situ Yangtian adalah mata-mata dari talismen Grandmaster? Meskipun Muyu tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka berdua adalah mata-mata, dia harus mengatakannya karena ini adalah masalah serius dan dia tidak bisa mengambil risiko. Mereka mata-mata, Lin Tian Dao terkejut, dia benar-benar tidak mengetahui hal ini. Muyu menjelaskan secara rincin bagaimana dia mengikuti mata-mata Sekte Jimat. Ekspresi Arai Heavenly Dao menjadi gelap. Ramalan itu mengatakan bahwa kamu mempunyai peluang 40% untuk menyelamatkan Sekte Arai. Jadi disitulah letak masalahnya. Mendesah, apakah surga ingin menghancurkan Sekte Araiku? Tanpa Master Arai Siantian yang cukup untuk mempertahankan benteng, Allah Arai tidak dapat mengaktifkan langkah-langkah pertahanannya. Bahkan satu-satunya harapan Fraksi Arai telah hancur. Muyu tetap diam. Tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap fakta bahwa ada mata-mata di antara Master Arai terhubung dari Fraksi Arai. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sebuah metode. Cara ini sangat beresiko, jadi dia harus mencobanya. Muyu merenung sejenak dan berkata, Senior, aku akan melakukan yang terbaik. Namun, saya ingin Anda mengajari saya teknik susunan yang kuat. Selama Anda bisa membantu saya, saya mungkin punya cara untuk membalikkan situasi ini. Teknik susunan apa? Arai surgawi dao mengerutkan kening. Arai jiwa. Ia dapat mengendalikan teknik Arai conate Arai Master. Muyu berkata-kata demi kata. Dia memiliki kayu jiwa, sehingga dia bisa menggunakannya untuk mengendalikan orang lain. Namun, budidaya orang yang dikendalikan harus lebih rendah darinya, atau itu akan sia-sia. Jika dia tidak bisa menggunakan soul wood untuk mengendalikan situ yang Tian dan Mu Cheng Hong, dia harus menggunakan soul arai sebagai gantinya. Teknik arai dapat memperkuat efek soul wood dan mencapai efek kontrol yang lebih baik. Dia pernah membaca catatan sekte arai dan menemukan bahwa arai jiwa terdaftar sebagai arai terlarang oleh arai Heavenly Dao. Semua murid sekte arai tidak diizinkan mempelajarinya, dan hanya arai Heavenly Dao yang tahu cara mengaturnya. Jika Muyu ingin menggunakan arai jiwa untuk mengendalikan lebih banyak orang, dia harus belajar cara mengaturnya. Sekarang ada mata-mata di antara conate arai Masters, dia harus mengendalikan mata-mata ini dan meminta dia membantu mempertahankan benteng. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan arai Hall untuk melawan musuh. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Arai surgawi Dao menganggup dalam diam. Tahukah kamu mengapa aku mencantumkan arai jiwa sebagai arai terlarang? Karena itu bertentangan dengan logika manusia. Jawab Muyu. Itu hanya salah satu alasannya. Arai jiwa berbeda dari jimat jiwa sekte jimat. Tidak peduli seberapa kuat jimat jiwa sekte jimat, ia hanya dapat mengendalikan seseorang selama empat jam. Setelah itu, teknik jimat akan kehilangan kekuatannya. Memengaruhi teknik jimat mereka sama sekali tidak berguna. Namun, arai jiwa ilahi berbeda. Itu bisa mengendalikan siapa saja yang memasuki arai. Begitu orang yang masuk ke dalam arai telah tercetak dengan jejak spiritual, bahkan jika orang tersebut keluar dari arai, mereka akan tetap dapat dikendalikan. Selama sol arai tidak dihancurkan, mereka tidak akan bisa melepaskan diri dari kendali. Arai surgawi dao menjelaskan perlahan. Muyu sedikit terkejut. Ketika dia menggunakan kayu jiwa untuk mengendalikan orang lain, dia tidak bisa melakukannya sesuka hatinya, dia juga tidak bisa mengendalikan seseorang selamanya. Namun, sol arai bisa melakukannya. Arai ini terlalu menakutkan. Saat tuanmu dan aku membuat arai ini, kami menyadari bahwa arai ini tidak dapat digunakan pada yumon jadi kami menghancurkannya. Arai surgawi dao berkata dengan jelas. Tuan dan senior menciptakan arai jiwa bersama-sama. Muyu terkejut. Dia memikirkan pil budak. Itu memiliki efek yang mirip dengan sol arai. Itu juga ditemukan oleh Feng Hao Chen. Arai surgawi dao mengangguk. Tuanmu ingin mengakhiri konflik antara yumon dan manusia, jadi dia tidak hanya menciptakan arai jiwa bersamaku, dia juga menciptakan pil budak dengan deadwood evergreen. Sayangnya, semuanya gagal. Kami menemukan masalahnya. Baik sol arai dan pil budak menggunakan sol wood sebagai sumbernya. Bagaimanapun, sol wood adalah tanaman. Bagaimana cara ini efektif pada yumon? Tunggu. Maksudmu tuanku dan ayah deadwood menciptakan pil budak? Muyu kaget lagi. Ayah deadwood tidak pernah memberitahuku hal ini. Muyu tiba-tiba merasakan kebencian yang mendalam. Ayah deadwood dan tuannya telah mengembangkan pil budak demi umat manusia. Tapi pada akhirnya, seseorang benar-benar menggunakan pil budak pada mereka berdua. Salah satunya adalah Gui Suanyu, yang lainnya adalah Tian Bu menunggu. Karena arai langit dan bumi, tuannya tidak dapat dikendalikan sama sekali. Namun, Deadwood Daddy hanya berada di periode jindan. Dia tidak bisa menahan Tian Bu menunggu sama sekali. Deadwood Daddy berasal dari pil cauldron sek. Alkemis sekte itu pasti mendapatkan resep pil budak darinya. Arai Heavenly Dao menatap Muyu dalam-dalam dan bertanya, bagaimana Deadwood Evergreen mati. Muyu mengepalkan tangannya, Tian Bu menunggu menggunakan pil budak untuk mengendalikannya. Dia membunuh makhluk abadi yang ekstrim dan dibunuh oleh istana lapisan ketiga. Arai Heavenly Dao terdiam cukup lama sebelum berkata, ini adalah karma. Dia seharusnya mengetahui bahaya dari pil ini. Ini bukan karma. Deadwood Daddy dan tuanku sama-sama mempunyai niat baik. Muyu sedikit marah. Kata-kata arai Heavenly Dao sepertinya menuduh Deadwood meminta kematiannya sendiri dan tidak layak mendapat simpati. Namun, ini bukan kesalahan Deadwood Daddy. Dia hanya mengikuti rencana Feng Hao Chen untuk membuat pil budak untuk mengendalikan Yu Mon dan mengakhiri konflik antara manusia dan Yu Mon. Kamu dan tuanku juga memiliki niat baik saat membuat arai jiwa. Benarkan, Muyu berkata lagi. Kamu harus memahami satu hal. Beberapa hal yang menentang surga akan bertentangan dengan keinginan surga. Apakah itu pil budak atau arai jiwa? Mungkin mereka memiliki niat baik, tetapi begitu disalahgunakan, mereka akan menjadi momok. Saat saya mengatakan karma, yang saya maksud bukan Deadwood Evergreen pantas mati. Kematiannya tidak bisa dihindari, sama seperti aku akan mati. Arai Dao surgawi berkata perlahan. Muyu sudah mengetahui hal ini. Deadwood Daddy memberitahunya bahwa penjaga istana lapisan ketiga akan membunuh arai heavenly dao juga untuk mengambil kendali penjara dan menghentikan pemulihan Feng Hao Chen. Deadwood Evergreen adalah orang yang sangat berbakat. Meskipun kepribadiannya tidak terlalu disukai dan bahkan saya tidak suka berbicara dengannya, dia sangat kuat. Untuk dapat mencapai puncak dalam pil dao dan formasi dao sudah sangat langka. Kesalahan terbesarnya adalah membantu tuanmu, sama seperti aku. Muyu memelototi arai heavenly dao, semakin tidak menyukai kata-katanya, mengapa membantu tuanku adalah sebuah kesalahan. Petik 2. Arai heavenly dao sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum mencela diri sendiri, tuanmu membantu umat manusia dan melewati garis bawah istana lapisan ketiga. Dia ingin mengakhiri perang antara manusia dan yumon selamanya. Bagaimana istana lapisan ketiga bisa membiarkan hal ini terjadi? Sayangnya, ketika saya membantu tuanmu mendirikan penjara pengurungan abadi, saya tidak mengetahui tentang skema istana lapisan ketiga. Penjara kurungan abadi adalah bentukan langit dan bumi. Saat dipasang, auranya terhubung dengan penjaganya. Aku, Deadwood Evergreen, Xie Bulao, dan master istana lapisan ketiga semuanya tahu tentang penjara pengurungan abadi seperti punggung tangan kami. Beberapa bulan yang lalu, ketika Jian Ying dan Chen Feng kembali ke penjara pengurungan abadi, kami semua merasakan sesuatu yang aneh. Kami menemukan bahwa Jian Ying dan Chen Feng sebenarnya memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan korosi di penjara pengurungan abadi. Bahkan sangat mungkin dia bisa menghancurkan penjara pengurungan abadi dan memulihkan budidayanya. Mu Yu jelas tahu tentang ini karena dia mengikuti instruksi Deadwood Daddy untuk menemukan rumput dunia bawah. Dia menggunakan kekuatan hidup rumput dunia bawah yang menakutkan untuk mengatasi kerusakan yang telah dilakukan penjara pengurungan abadi terhadap dan tiantuannya. Ini adalah apa yang kita semua ingin lihat. Karena penjara pengurungan abadi tidak bisa menjebak Yu Mon, mereka sudah melarikan diri dari pegunungan Moyun. Benua lapisan ketiga akan mengalami pertumpahan darah. Jika Jian Ying Chen Feng bisa memulihkan kekuatannya. Budidaya saat ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi Yu Mon. Jika bukan karena kematian Deadwood Evergreen, aku bahkan tidak akan tahu tentang skema mengerikan istana lapis ketiga. Nada suara arai Heavenly Dao menjadi semakin serius dengan sedikit kemarahan. Setelah kematian Deadwood Evergreen, sesuatu terjadi pada penjara pengurungan abadi. Penjara itu menjadi tidak stabil dan kekuasaan penjara terbagi rata antara aku, Xie Bulau, dan penjaga istana lapisan ketiga. Penjaga istana lapisan ketiga adalah pemimpinnya. Pada saat itulah saya memahami bahwa penjaga formasi adalah bagian yang tak tergantikan dari penjara pengurungan abadi. Penguasa tiga istana adalah pemandu formasi ini. Jika Xie Bulau dan aku mati, maka penjaga tiga istana akan memiliki kendali penuh atas formasi ini dan tuanmu. Muyu tahu tentang ini. Arai Heavenly Dao baru mengetahui hal ini setelah kematian Deadwood Daddy. Ayah Deadwood mengetahui hal ini sejak awal dan mengirim Muyu untuk menemukan Arai Heavenly Dao. Sesaat setelah kematian Deadwood Evergreen, penjara pengurungan abadi menghubungkan pikiran semua penjaga. Aku melihat skema mengerikan dari para penjaga istana tiga kali lipat, dan aku juga memahami sifat asli mereka. Saya juga tahu bahwa istana tiga kali lipat adalah dalam perang antara umat manusia dan iblis yumeng. Mereka hanya ingin mendapatkan kekuatan jiwa yang kuat untuk mengkonsolidasikan posisi mereka. Meskipun saya hanya melihatnya sebentar, sedikit informasi itu membuat Xie Bulau dan saya tahu bahwa penguasa istana lapisan ketiga berencana untuk membunuh kami berdua. 447 Daun-daun mati di hutan jatuh ke tubuh Muyu, tapi hati Muyu sedikit terbakar. Benar bahwa pohon layu Evergreen tidak memberitahumu tentang pil budak karena formula pilnya diperoleh oleh penjaga istana ketiga. Penjaga istana ketiga bukanlah orang baik. Dia menggunakan pil budak untuk mengendalikan sekelompok pejuang maut dan menggunakannya untuk menghukum mereka yang tidak patuh. Formasi Dao Surgawi mendengus. Tidak banyak orang di dunia kultivasi yang mengetahui hal ini. Semua orang pada dasarnya memuja istana tiga kali lipat sebagai dewa. Namun, pil budak memiliki kelemahan. Meski lebih kuat daripada jimat jiwa dewa, pil tersebut mengandung kayu jiwa dewa. Kayu tersebut secara perlahan akan mengikis tubuh seseorang dan sangat memperpendek umurnya. Oleh karena itu, mereka yang dikendalikan oleh pil budak-pil budak tidak akan hidup lama. Yang beruntung akan hidup selama 10 tahun sedangkan yang tidak beruntung hanya akan hidup selama 1 atau 2 tahun. Muyu ingat bahwa kayu jiwa dewa memang memiliki efek ini. Kayu jiwa dewa mengendalikan kesadaran mangsanya untuk menangkapnya dan kemudian melahapnya untuk mengubahnya menjadi nutrisinya sendiri. Jika pil budak menggunakan kayu jiwa dewa sebagai bahan utamanya, maka pil tersebut juga memiliki kelemahan. Dia memikirkan King Song Tao yang dikendalikan oleh pil budak. Untungnya, tuannya menemukan cara untuk melarutkan kekuatan pil budak di tubuh King Song Tao. Formasi Dao Surgawi merenung sejenak dan melanjutkan, pil budak memiliki kekurangannya tetapi arai jiwa dewa tidak. Saya yakin Anda memahami apa arti arai jiwa dewa sekarang. Istana tiga kali lipat mengincar arai jiwa dewa. Mu Yu bertanya dengan suara rendah. Jika arai jiwa dewa dapat dengan sempurna mengendalikan semua orang yang masuk, istana tiga kali lipat tidak akan melepaskan kesempatan ini. Sama seperti bagaimana aku melihat kenangan dari master istana tiga kali lipat, dia juga tahu tentang aku, Jian Ying, dan Chen Feng yang menciptakan arai jiwa dewa. Prototipe arai jiwa dewa sama dengan jimat jiwa dewa. Itu selalu memiliki kekurangan tetapi saya diam-diam menyempurnakannya dan menjadikannya sempurna. Saya tidak memberi tahu siapapun tentang hal ini tetapi saya tahu penjaga istana tiga kali lipat mengetahuinya. Oleh karena itu, dia tidak hanya datang untuk membunuhku, dia juga datang untuk arai jiwa ilahiku. Mu Yu menarik nafas dalam-dalam. Jika tuan dari tiga istana tahu cara mengatur arai jiwa ilahi yang lengkap, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa melawan keinginan mereka. Mereka bahkan tidak perlu bertele-tele untuk menciptakan perang antara ras manusia dan ras iblis yumeng. Mereka bisa langsung mengendalikan ras manusia untuk saling membunuh. Apa rencanamu dengan formasi susunan ini? Mu Yu tiba-tiba menyesal mengemukakan formasi susunan ini. Formasi susunan ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Dengan adanya istana tiga lapis, arai jiwa ilahi akan menjadi alat untuk membantu pelaku kejahatan melakukan kejahatan. Aku tidak akan memberitahunya arai jiwa ilahi yang lengkap, tapi aku akan mengajarimu. Penjaga istana tiga kali lipat juga merupakan master arai. Aku tidak tahu berapa banyak ingatanku yang telah dimatam-matai olehnya, tapi jika dia mengandalkan ingatanku untuk membuat arai jiwa ilahi, dia akan menggunakan arai jiwa ilahi untuk mengendalikan semua orang. Saya harap Anda dapat menggunakan teknik susunan Anda sendiri untuk memecahkan sempua istana tiga lapis dan mematahkan formasi susunan ini. Mu Yu mengangguk. Formasi arai jiwa ilahi diketahui memiliki kelemahan yang sama dengan jimat jiwa ilahi dan pil budak. Hanya arai heavenly dao yang tahu tentang arai jiwa ilahi yang sempurna dan penjaga istana tiga lapis. Aku tidak akan membiarkan istana tiga lapis lolos dari rencana mereka. Mu Yu tidak pernah takut akan masalah. Sejak dia mengetahui bahwa ayah kayu mati sengaja dibunuh oleh istana tiga lapis, dia dan istana tiga lapis tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Kultivasi Anda terlalu rendah. Bahkan jika saya mengajari Anda cara mengatur arai jiwa ilahi, Anda tidak dapat secara langsung mengendalikan orang-orang dengan kultivasi lebih tinggi dari Anda. Anda setidaknya memerlukan bantuan master arai bawaan. Saya akan membiarkan Suge Xiaosheng membantu Anda. Tidak perlu, aku hanya butuh bantuan Tuan Lu. Aku percaya padanya, kata Mu Yu. Oke, aku akan mengajarimu cara mengatur arai jiwa ilahi. Tapi sekarang Anda harus mempelajari teknik arai di Arai Hall. Teknik arai di Arai Hall selalu berubah. Ini mengumpulkan teknik susunan terlengkap di dunia. Anda memerlukan setidaknya satu tahun untuk mempelajarinya. Arai Hall adalah fondasi dari Arai Sek. Mu Yu sudah melihat betapa ajaibnya itu. Selama Arai Hall tidak rusak, Arai Sek tidak akan dihancurkan. Tetapi hanya tinggal 20 hari lagi menuju kompetisi jimat. Waktunya tidak cukup. Saya tidak tahu apakah saya bisa belajar sesuatu dari Anda. Mu Yu memandangi dedaunan layu yang menari-nari di udara. Mempelajari teknik Arai yang membutuhkan waktu satu tahun untuk dikuasai dalam 20 hari bagaikan berjudi demi keberuntungan. Tapi karena fraksi Arai telah mencapai titik hidup dan mati, dia hanya bisa mencobanya. Waktu bukanlah masalah. Saya akan mengajari Anda secara pribadi selama satu tahun. Mari kita lihat seberapa banyak yang dapat Anda pelajari dalam setahun. Kata Arai Heavenly Dao setelah merenung sejenak. Mu Yu mengangkat alisnya dan menatap Arai Heavenly Dao dengan bingung. Tahun, jika saya mempelajarinya selama setahun, Sekte Arai akan menjadi wilayah Sekte Jimat. Sekte Jimat telah lama mengincar Sekte Arai. Mereka mulai merencanakannya 10 tahun lalu. Tetapi karena keberadaan Arai Heavenly Dao, mereka tidak bergerak. Mereka memilih untuk bergerak sekarang karena penjaga Istana Ketiga mengetahui rahasia Arai Heavenly Dao ketika Kumu Changking meninggal. Dia menyampaikan informasi ini ke Sekte Jimat. Meskipun Arai Heavenly Dao bukan berasal dari Sekte Abadi, teknik Arainya masih ditakuti oleh Istana Ketiga. Jika dia tidak tahu tentang situasi Arai Heavenly Dao saat ini, dia tidak akan membantu Sekte Jimat. Tahukah kamu mengapa susunan ini disebut air mengalir di ujung jari? Mata Arai Heavenly Dao bersinar dengan cahaya yang aneh. Mengapa? Air yang mengalir di ujung jari berarti waktu di sini seperti air yang mengalir. Ia mempunyai bentuk dan dapat dikendalikan. Arai Heavenly Dao berkata dengan penuh arti, masih ada 25 hari hingga kompetisi Jimat. Saya bisa mengubah 25 hari ini menjadi satu tahun di air mengalir di ujung jari. Susunan ini dapat mengubah aliran waktu di dunia luar. Mu Yu terkejut. Jika Arai Heavenly Dao bisa mengubah 25 hari menjadi satu tahun, bukankah itu berarti dia bisa berkultivasi 10 kali lebih lama dari yang lain? Arai Heavenly Dao tampak bangga, banyak orang yang mengembangkan diri mengejar keabadian. Ada dua cara untuk mencapai keabadian. Salah satunya adalah dengan memiliki tubuh lima elemen yang sempurna seperti Tuhanmu. Sayangnya, terlalu sedikit orang yang memiliki tubuh ini. Cara lainnya adalah menggunakan kultivasi tertinggi Anda untuk mengubah hukum waktu secara paksa. Anda dapat melampaui waktu dan mencegah tubuh Anda terkikis oleh waktu. Saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk hal ini dan akhirnya menggunakan Dao susunan tertinggi untuk membebaskan diri dari belenggu waktu. Kultivator mandiri memiliki umur yang jauh lebih lama daripada manusia biasa. Namun tidak peduli siapa orangnya, tidak peduli seberapa tinggi budidaya mereka atau seberapa kuat tubuh mereka, waktu perlahan akan mengikis keseimbangan lima elemen dalam tubuh mereka. Hal ini akan menyebabkan Dewa Kematian turun ke atas mereka dan mengambil nyawa mereka. Namun, jika seseorang dapat mengendalikan waktu dan membiarkan dirinya melampaui waktu dan tidak terkikis oleh waktu, maka mereka akan dapat memperoleh tubuh kehidupan abadi yang sejati. Tetapi waktu juga merupakan salah satu Dao surgawi yang halus. Jika Anda ingin menipu Dao surgawi, Anda harus membayar harganya. Sama seperti saya saat ini. Meski aku tidak harus menderita siksaan hidup dan mati, aku hanya bisa menjadi patung. Saya tidak bisa lagi berjalan atau berpartisipasi dalam permainan waktu. Begitu aku meninggalkan tempat ini, waktu akan langsung mengikisku. Wajah Arai Heavenly Dao penuh penyesalan. Dia menggunakan Dao susunan tertingginya untuk berkomunikasi dengan hukum waktu yang halus. Namun, waktu terlalu misterius dan dia tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain menjalani hidup dengan cara lain. Arai Heavenly Dao mengulurkan jarinya dan dengan lembut melayang di udara. Ria kecil muncul di ujung jarinya. Bertahun-tahun yang lalu, umurku telah berakhir. Namun, aku telah menggunakan susunan untuk bertahan hingga nafas terakhirku. Susunan ini disebut air mengalir di ujung jari. Saya menghabiskan seluruh hidup saya untuk menciptakannya. Di sini, saya dapat memperlambat penuaan saya dan mengubah aliran waktu sesuka hati untuk melepaskan diri dari belenggu kematian. Namun, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Bahkan saat kembali ke Heavenly Sword Mount, aku menempatkan bayangan di sana untuk menyeretmu ke sini. Melarikan diri dari belenggu kematian. Sungguh teknik susunan yang hebat. Muyu sangat penasaran dengan air yang mengalir di ujung jari. Arai Heavenly Dao menciptakan susunan yang menantang surga untuk mengubah kematiannya sendiri dan mencapai keabadian. Siapa sangka teknik susunan bisa mempunyai efek sekuat itu? Zen Tian Dao menggelengkan kepalanya, kamu tidak perlu terlalu iri. Berada dalam formasi ini adalah neraka yang hidup. Ini lebih seperti hidup di ambang kematian. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan dunia luar yang ramai beroperasi. Saya hanya bisa menjadi pengamat. Apakah sekte Arai dihancurkan atau dihancurkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Cara mendapatkan keabadian ini terlalu menyiksa. Arai air yang mengalir di ujung jari memberikan kehidupan tanpa akhir pada Arai Heavenly Dao tetapi juga mengisolasinya dari seluruh dunia. Dia tidak bisa berkultivasi, tidak bisa pergi, dan hanya bisa menghela nafas ketika sekte Arai dihancurkan. Seolah-olah dia terjebak antara hidup dan mati, tidak mampu bergerak. Mu Yu terdiam. Jika dia diberi metode keabadian ini, dia juga tidak akan menginginkannya. Situasi hidup seperti ini lebih seperti orang mati. Anda tidak dapat merasakan kegembiraan hidup. Ini seperti terjebak di penjara hidupan seperti itu terlalu sepi. Sekarang sekte Arai berada di ambang kematian, Sugis Yao Sheng dan yang lainnya tidak dapat membalikkan keadaan. Hanya olah Arai yang dapat melindungi sekte Arai. Anda akan memiliki waktu satu tahun ekstra dibandingkan dengan orang lain. Saya harap Anda dapat menggunakan tahun ini dengan baik. Arai surgawi Dao menatap Mu Yu. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan nasib sekte Arai di tangan orang luar. Mu Yu memikirkannya sejenak dan mengangkat kepalanya, air yang mengalir di ujung jari menggunakan Mu sebagai mata dari susunannya. Efek sebenarnya hanya dapat dilihat pada dirimu. Jika kamu menghabiskan waktumu padaku, apa yang akan terjadi? Anda. Kematian. Arai surgawi Dao berkata dengan lembut. Kata, kematian, terdengar begitu remeh saat keluar dari mulutnya. Seolah-olah itu adalah hal sederhana tanpa beban apapun. Mu Yu sedikit terkejut, kamu menciptakan air mengalir di ujung jari untuk menghindari kematian. Mengapa kamu rela mati? Dia benar-benar tidak mengerti hal ini. Arai heavenly Dao memahami hukum waktu dan menciptakan sebuah Arai untuk dirinya sendiri. Ini berarti Arai heavenly Dao takut mati. Tapi sekarang, dia rela mati. Mengapa demikian? Bertahun-tahun yang lalu, saya menggunakan metode ini untuk mendapatkan keabadian. Saya menunggu Anda sehingga Anda dapat menyelamatkan sekte Arai. Setelah sekte Arai selamat dari cobaan ini, saya tidak perlu lagi berbohong kepada surga. Saya bisa masuk ke dalam pelukan kematian dengan damai. Arai surgawi Dao tersenyum. Dia tidak takut mati, dia menunggu kedatangan Mu Yu. Untuk mencegah kehancuran sekte Arai, dia bersembunyi di aliran air yang mengalir di ujung jarinya dan hidup seperti mayat berjalan. Kehidupan seperti ini sebenarnya sangat menyakitkan, dan kematian adalah semacam pelepasan. Saya bisa menyetujui persyaratan Anda. Tapi bisakah Anda membantu saya membatalkan Arai surga ke-9? Jika kamu mati, bagaimana aku bisa mendapatkan apa yang kuinginkan? Mu Yu tidak lupa mengapa dia datang ke sini. Tidak peduli betapa berbahayanya sekte Arai, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ada di sini untuk Arai surga ke-9. Beri seseorang seekor ikan dan kamu akan memberinya makan selama sehari. Aku akan mengajarimu semua susunan yang aku tahu. Jika kamu bisa mempelajarinya, kamu akan tahu cara membatalkan susunan surga ke-9. Ketika itu terjadi, kamu menang. Tidak membutuhkanku. Saat ini, aku hanya bisa menggerakkan tubuh bagian atasku. Saya tidak dapat membantu Anda seperti ini. Arai surga Widao menggelengkan kepalanya. Dia telah lolos dari kematian sehingga dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Air yang mengalir di ujung jari telah menyegel budidayanya. Ini adalah solusi terbaik. Mereka berdua saling membutuhkan bantuan sehingga harus menggunakan cara ini. Bagi Muyu, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Muyu terdiam beberapa saat, Oke, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Sekte Arai bertahan dari krisis ini. Istana tiga kali lipat ingin agar Sekte Arai mati. Dia ingin Sekte Arai bertahan. Kunci kelangsungan hidup Sekte Arai adalah agar Muyu menerima warisan Arai Heavenly Dao dan mengendalikan Arai Hall. Dia akan menjadi garis pertahanan terakhir untuk Sekte Arai. 448 Dedaunan di hutan terus menari di udara, mendarat di formasi surgawi Dao dan Muyu dari waktu ke waktu. Namun, keduanya mengabaikannya. Arai Hall adalah inti dari keseluruhan Arai Sek. Itu didirikan oleh leluhur Arai dan leluhur Jimat ketika Arai Glips Sek didirikan. Setelah Sekte mesin terbang Arai terpecah, Dao surgawi formasi mengatur ulang semua formasi di aula Arai untuk mencegah Sekte Jimat memata-matai mereka. Meskipun Sekte Jimat telah tumbuh lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, dan bahkan memiliki lebih banyak Master Jimat terhubung daripada kita, mereka tidak memiliki bakat seperti kita. Oleh karena itu, mereka tidak dapat menghancurkan aula Arai dengan kemampuan mereka. Bahkan tidak ada gunanya jika mereka mendapat bantuan dari Istana Tiga. Formasi surgawi Dao mengungkapkan rasa jijiknya atas tindakan Sekte Jimat. Jika dia bisa mengendalikan Arai Hall, dia tidak akan takut bahkan jika penjaga Istana Tiga datang secara pribadi. Senior, karena kamu bisa meramalkan kehancuran Sekte Arai, mengapa kamu tidak memberitahu Master Sekte lebih awal dan membiarkan dia memikirkan cara untuk menghindarinya? Tanya Mu Yu. Formasi surgawi Dao menggelengkan kepalanya. Sekte Arai mengalami bencana besar dalam hidupnya. Ia harus menanggungnya untuk terus hidup. Titik balik dari bencana ini terletak pada Anda, bukan pada orang lain di Sekte Arai. Jika kita tidak selamat dari bencana ini, cepat atau lambat bencana ini akan kembali menghantui Sekte Arai. Jika aku menyuruh Zuge Xiaosheng untuk menghindari skema Sekte Jimat kali ini, aku akan merindukanmu. Ketika bencana berikutnya menimpa Sekte Arai, saya tidak akan memiliki kemampuan untuk menemukan orang lain untuk membantu Sekte Arai. Oleh karena itu, saya memilih untuk merahasiakan bencana Sekte Arai. Aku bahkan tidak memberitahu Zuge Xiaosheng. Karma Dao surgawi tidak dapat dihindari. Sekte Arai harus melalui bencana ini untuk terus hidup. Formasi Dao surgawi, yang telah mengintip hukum langit dan bumi, mengetahui hal ini dengan sangat baik. Selain itu, Mu Yu adalah murid dari Jian Ying Chen Feng dan Deadwood Evergreen. Ini adalah salah satu alasan mengapa formasi surgawi Dao memilihnya. Formasi surgawi Dao tidak bisa berdiri. Satu-satunya hal yang bisa dia gerakkan hanyalah tangannya. Arai air mengalir di ujung jarinya dipenuhi dengan pola susunan seperti riak. Di bawah bimbingan Arai Heavenly Dao, pola Arai ini dengan cepat menyelimuti Mu Yu. Mu Yu merasa seolah-olah telah melangkah ke dunia baru. Pemandangan di sekelilingnya mulai berubah drastis. Ia bahkan bisa melihat dengan jelas pergerakan angin yang bertiup melalui pucuk pohon dan lintasan dedaunan. Selama dia mau, dia bahkan bisa menghentikan semuanya. Mari kita mulai. Suara Dao Arai surgawi bergema di benak Mu Yu. Sangat jelas bahwa Mu Yu tidak bisa menahan gemetar. Sepasang mata yang dalam dan tak terbatas muncul di hadapannya. Sepasang mata ini sepertinya berisi segala sesuatu di dunia. Banyak sinar cahaya bersinar di matanya, dan setiap sinar cahaya itu seperti dunia kecil. Itu sungguh luar biasa. Kemudian, seberkas cahaya seterang bintang melesat ke benak Mu Yu dari sepasang mata. Ribuan pola susunan misterius langsung memenuhi pikiran Mu Yu. Setiap pola adalah teknik susunan yang misterius. Teknik Arai ini mencakup segalanya dan berisi pengetahuan tentang Arai Heavenly Dao. Itu sangat luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Arai jiwa ilahi yang Anda inginkan ada di sini. Jika Anda berhasil mengambil alih istana Arai, Anda bahkan dapat menggunakannya untuk mengendalikan semua orang di sekte Arai, termasuk pemimpin sekte, Suge Xiaosheng. Kultivasi Anda masih kurang, jadi Anda harus berhati-hati saat menggunakan Divine Soul Arai. Saya tahu bahwa Anda berubah menjadi pohon jiwa ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, jika Anda menggunakan pohon jiwa ilahi ini pada semua orang, kekuatan mental Anda tidak akan mampu menahannya. Jadi, jangan mencoba mengendalikan semua orang. Arai Heavenly Dao mengarahkan jarinya lagi dan pola susunan yang rumit memasuki pikiran Mu Yu. Ini adalah susunan lengkap dari Arai jiwa ilahi. Dengan menggunakan susunan ini, kekuatan pohon jiwa ilahi dapat didistribusikan ke semua orang. Selama seseorang memasuki barisan, mereka akan dikendalikan oleh Mu Yu. Saya mengerti. Saya hanya ingin mengendalikan Situ Yangtian dan Mu Cheng Hong. Mu Yu tidak berencana untuk mengendalikan semua orang. Selama dia mengendalikan Situ Yangtian dan Mu Cheng Hong, dia pada dasarnya dapat menjamin bahwa dia berhasil mengambil alih istana Arai. Namun, Mu Yu tiba-tiba ragu-ragu. Dia mengerti mengapa gurunya tidak mengajarinya teknik susunan. Jika Mu Yu Meng mempelajari Arai jiwa ilahi, dia tidak akan terkalahkan di medan perang. Pohon jiwa ilahi dapat dihindari, tetapi susunan jiwa ilahi yang lengkap berbeda. Kekuatannya terlalu kuat. Namun, Mu Yu dengan cepat menekan keraguannya. Perang ini bukan lagi perang ras yang sederhana. Itu adalah alat untuk penjahat yang berbahaya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggunakan teknik Arai untuk menghentikan perang ini. Sisanya tergantung pada keberuntunganmu. Belajarlah sebanyak yang kamu bisa dariku dalam setahun. Suara Arai Heavenly daw perlahan melemah. Seolah-olah dia tertiup angin semakin jauh hingga dia menghilang. Pola susunan yang rumit dan misterius melintas di mata Mu Yu. Ada begitu banyak teknik susunan yang harus dipelajari satu tahun itu agak sempit. Namun, pada saat ini, Mu Yu benar-benar lupa akan berlalunya waktu. Dia telah melihat begitu banyak teknik susunan sehingga dia benar-benar asyik dengannya. Dia menyerap esensi dari Arai Dao. Arai Heavenly Dao memandang Mu Yu yang diselimuti oleh riak waktu. Ekspresinya tetap tenang. Bakat Mu Yu sesuai dengan ekspektasinya. Ia memang memenuhi syarat untuk menerima warisannya. Aura di tubuhnya perlahan melemah. Jika dia menggunakan hukum waktu pada orang lain, dia akan berada dalam bahaya. Kuharap aku bisa bertahan sampai saat itu. Arai Surgawi Dao menghela nafas. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu di dunia luar. Namun, satu tahun telah berlalu di air yang mengalir. Arai Heavenly Dao telah menceritakan kisah Mu Yu kepada Su Ge Xiao Sheng. Semua guru sebelumnya tahu bahwa Mu Yu saat ini sedang mempelajari teknik susunan dari Arai Surgawi Dao di hutan terlarang. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Tanggal kompetisi jimat semakin dekat. Seluruh sekte Arai mulai menanggapi masalah ini dengan serius. Setiap tahunnya, kompetisi diadakan di berbagai sekte. Tahun ini, giliran sekte Arai yang mengadakannya. Kedua sekte sangat mementingkan kompetisi formasi talismen karena ini adalah kesempatan bagus untuk membuktikan apakah talismen Dao atau Arai Dao lebih unggul. Kompetisi ini dibagi menjadi sembilan babak. Itu adalah kompetisi antara murid Haltian, Zongtian, dan Conate. Pemenangnya adalah orang yang mengalahkan lawannya menggunakan teknik susunan melawan teknik jimat. Ada total sembilan putaran. Sekte yang memenangkan putaran terbanyak akan menjadi pemenangnya. Kompetisi ini memiliki peraturan mengenai tingkat budidaya. Murid Haltian yang berpartisipasi dalam kompetisi tidak boleh melebihi periode Jindan. Murid Zongtian tidak boleh melebihi periode Yuanying dan murid Conate tidak boleh melebihi periode keluar tubuh. Namun, karena selalu ada murid baru yang bergabung dengan sekte tersebut, sebagian besar tingkat budidaya murid baru sangat rendah. Bahkan murid Conate atau murid Zongtian bisa saja berada di periode Jindan. Oleh karena itu, selama aturan ini digunakan secara wajar, seseorang dapat mengirimkan lebih banyak murid Zongtian yang berbakat dari zaman Jindan untuk mewakili murid Haltian. Seseorang juga dapat mengirimkan murid Conate dari zaman Yuanying untuk mewakili murid Zongtian. Ini adalah aturan kompetisi talismen yang tidak terucapkan. Dengan kata lain, kompetisi talismen lebih seperti kompetisi antara kultifator tahap Jindan, kultifator tahap Yuanying, kultifator tahap keluar tubuh, kultifator tahap keluar tubuh, dan kultifator tahap keluar tubuh. Di Aray Hall, 19 Conate Aray Masters duduk tegak. Mereka semua berdiskusi siapa yang akan mengikuti kompetisi tersebut. Mengenai Feng Mu yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, setiap orang memiliki pendapat berbeda. Master Conate Aray dari fraksi Aray memiliki perbedaan pendapat yang besar tentang siapa yang harus dipilih karena mereka tidak tahu di level mana untuk menempatkan Feng Mu yang berbakat dalam kompetisi. Zuge Xiaosheng merenung sejenak dan berkata, Feng Mu sekarang mengasingkan diri bersama Patriarch. Kemunculannya berarti kemenangan kita atas Grandmaster Jimat sudah dekat. Menurut Anda murid seperti apa yang harus diikuti Feng Mu dalam kompetisi tahun ini. Tingkat budidaya Feng Mu hanya pada periode jindan. Hal ini diketahui semua orang. Dia sudah memiliki bakat sebagai murid Conate, tetapi identitas aslinya tetaplah murid Song Tian. Selain itu, tingkat kultivasinya memenuhi persyaratan seorang murid Hautian. Oleh karena itu, dia dapat berpartisipasi dalam level murid manapun. Popata, 100 pasang, merujuk pada orang seperti dia. Karena Feng Mu mampu melarikan diri dari jimat Grandmaster, Mo Ziming, dengan tingkat budidaya periode jindan dan keterampilan jimatnya, kita dapat membiarkan dia berpartisipasi sebagai murid Song Tian. Dia seharusnya memiliki peluang untuk menang. Kata Tuan Xia. Dia sangat memikirkan Feng Mu. Karena bahkan talismen Grandmaster, Mo Ziming, tidak bisa melakukan apapun pada Feng Mu, maka akan semakin mustahil bagi talismen Grandmaster untuk mengalahkannya. Dia bahkan memiliki sedikit harapan besar bahwa Feng Mu bisa mengalahkan talismen Grandmaster dengan keterampilan susunannya yang luar biasa. Jangan bercanda tentang budidaya periode jindannya. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya dalam keterampilan arai, kesenjangan dalam tingkat kultifasi tidak dapat diimbangi. Fakta bahwa dia lolos dari kejaran Mo Ziming berarti dia beruntung, tetapi itu tidak berarti bahwa dia benar-benar bisa melawan Grandmaster jiwa yang baru lahir secara langsung. Membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi murid Hao Tian adalah pilihan terbaik. Bukankah begitu, Tuan Lu? Si Tu Yang Tian melirik Tuan Lu. Saya setuju dengan Si Tu Yang Tian. Apa yang tidak diharapkan oleh Si Tu Yang Tian adalah bahwa Tuan Lu secara mengejutkan tidak membantah kata-katanya. Sebaliknya, dia setuju. Guru Lu melanjutkan, tingkat kultifasi Feng Mu hanya pada periode Jin Dan. Kita tidak bisa membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi murid Song Tian. Murid-murid Talisman Grandmaster semuanya berada di Naschen Seoul Stage. Mereka tidak akan membiarkan Feng Mu tumbuh dewasa. Jika Feng Mu terluka parah oleh Talisman Grandmaster dan menderita penyakit tersembunyi, bukankah itu akan merusak masa depannya? Pada awalnya, Guru Lu sangat berharap Mu Yu dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid Song Tian. Namun, karena Mu Yu hampir dibunuh oleh Mo Ziming ketika dia berada di lapangan, dia menghilangkan gagasan untuk membiarkan Mu Yu berpartisipasi dalam kompetisi jimat susunan tahun ini. Talisman Grandmaster telah hilang selama bertahun-tahun. Tidak masalah jika mereka kalah lagi tahun ini. Namun, jika sesuatu terjadi pada Feng Mu karena kompetisi jimat susunan, itu akan menjadi kerugian besar untuk keuntungan kecil. Situ Yang Tian memandang Guru Lu. Matanya berkedip dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan Feng Mu berpartisipasi dalam kompetisi murid Hautian. Jika dia berpartisipasi dalam kompetisi antar murid Hautian, setidaknya dia akan menang. Kata Tuan Redwater. Meskipun Mu Yu adalah murid Song Tian, karena tingkat kultifasinya hanya pada periode jindan, tidak ada masalah baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi murid Hautian. Untuk menang, tidak masalah jika dia memainkan sedikit trik. Saya paling khawatir orang-orang dari sekte jimat akan membuat rencana untuk menjebak Feng Mu. Menurut pendapat saya, kita harus menyembunyikannya tahun ini dan tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi. Ketika Feng Mu memiliki budidaya yang memadai selanjutnya tahun, dia bisa berpartisipasi dalam kompetisi formasi jimat. Dia pasti bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kata senior Zhang lainnya. Guru lainnya juga setuju dan setuju dengan kata-kata guru Zhang. Sekarang Feng Mu telah menjadi harta karun Grandmaster jimat. Karena tingkat kultifasi Feng Mu tidak cukup, semua orang tidak ingin dia mengambil risiko untuk berpartisipasi dalam kompetisi jimat susunan. Zuge Xiao Sheng mengangguk sedikit dan merenung sejenak. Bagaimana kalau ini? Kami akan menunggu Feng Mu kembali dari tempat leluhur dan menanyakan apakah dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi murid hautian. Jika dia tidak mau, lupakan saja dan biarkan dia berpartisipasi tahun depan. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang ingin membiarkan Mu Yu berpartisipasi dalam kompetisi murid hautian. 449 Feng Mu, kamu sudah keluar dari pengasingan. Tuan Lu sangat terkejut. Lebih dari 20 hari yang lalu, Mu Yu tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Dia pikir itu kecelakaan. Kemudian, dia mengetahui dari Zuge Xiao Sheng bahwa Grandmaster Formasi telah membawa pergi Feng Mu. Ya, saya sudah keluar dari pengasingan. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Lu. Mu Yu membungkuk pada Tuan Lu dan kemudian membungkuk pada Tuan lainnya. Nak, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi antar murid Conate? Situ Yang Tian mencibir. Huh, Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Kamu mau mati. Situ Yang Tian masih memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Yang lain memuji bakat Mu Yu, tapi dialah satu-satunya yang selalu mengejek dan mengejeknya. Mu Yu menatap Situ Yang Tian dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Dia berkata tanpa rasa takut sedikitpun, Tuan Situ, saya tidak melebih-lebihkan diri saya sendiri. Hanya saja saya telah melawan Mo Ziming dan memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan murid Sian Tian dari Sekte Jimat. Itu sebabnya saya berani mengambil keputusan ini. Omong kosong, saya keberatan, Tuan Lu menggelengkan kepalanya. Mo Ziming adalah Dewa Tertinggi ke-71 dalam daftar Dewa Tertinggi. Kamu beruntung bisa lolos dari kematian. Mengapa kamu masih ingin mengambil risiko? Zuge Xiaosheng juga berkata, Feng Mu, aku tahu bakatmu luar biasa dan kamu telah diakui oleh Grandmaster, tetapi kamu harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Kakak muda lu benar, kamu bukan tandingan Mo Ziming. Selain itu, murid Conate yang paling kuat di Sekte Jimat bukanlah Mo Ziming, melainkan Ling Zheng, Dewa Abadi ke-67. Tahun lalu, Ling Zheng kalah dari Mu Cheng Hong di kompetisi Jimat, namun tahun ini peringkatnya lebih tinggi dari Mu Cheng Hong. Saat bertanding, kami bahkan tidak tahu siapa lawan kami. Jika kamu bertemu dengannya, aku khawatir kamu akan mendapat masalah. Mu Cheng Hong sekarang berada di urutan ke-70 dalam daftar abadi tertinggi. Ling Zheng kalah dari Mu Cheng Hong di kompetisi Jimat tahun lalu, tapi tahun ini, dia jauh melampauinya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa keterampilan Jimat Ling Zheng telah meningkat pesat di tahun ini, meninggalkan Mu Cheng Hong tiga peringkat di belakang. Feng Mu, aku yakin suatu hari nanti kamu akan melampaui mereka. Tetapi sebelum kamu memiliki kekuatan, kamu harus belajar bersabar dan tidak terlalu flamboyan. Anda dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid Haltian, tetapi Anda sama sekali tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid Siantian. Tuan Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang optimis dengan Mu Yu, karena Mu Yu hanya memiliki kekuatan periode jindan. Tidak peduli seberapa bagus skill arainya, mustahil untuk menutupi perbedaan dari dua ranah utama. Sebenarnya, Mu Yu dapat mengungkapkan tingkat kultifasinya yang sebenarnya sekarang karena formasi surgawi Dao telah melihat identitasnya. Tidak masalah meskipun dia mengakui bahwa dia adalah murid Jian Ying. Paling-paling, para master arai dari fraksi arai ini akan sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Mereka tidak akan melakukan apapun pada Mu Yu. Namun, Mu Yu punya rencananya sendiri. Dia tidak bermaksud memperingatkan musuh. Jika dia ingin membantu fraksi arai melewati krisis ini, dia harus menggunakan bantuan dua mata-mata, Mu Cheng Hong dan Si Tu Yang Tian. Tanpa mereka, Allah arai tidak akan bisa dibuka dan garis pertahanan terakhir fraksi arai tidak akan bisa bertahan. Yang paling penting, dengan menyembunyikan tingkat kultifasinya, dia bisa membuat mereka lengah dan menyerang mereka di saat yang tidak mereka duga. Saya memahami niat baik semua orang, tapi saya mendapat pesan dari Patriark. Mohon dengarkan, Mu Yu dengan lembut menjentikkan jarinya dan sebuah tanda putih muncul di tangannya. Token putih ini bersinar dengan cahaya putih bersih. Tanda emas misterius mengalir di atasnya dari waktu ke waktu. Pola di atasnya aneh dan bervariasi. Mereka seringan riak air. Hanya ada satu kata yang tertulis di token itu, Arai. Kata ini sangat agung dan membawa serta pemahaman tertinggi tentang Arai Dao. Itu membuat hati semua Arai Master gemetar. Tanda leluhur, Seru Zuge Xiao Sheng. Semua Arai Master dengan cepat berdiri dan menatap token putih itu dengan tidak percaya. Token leluhur adalah identitas dari Arai Heavenly Dao. Melihatnya seperti melihat Arai Heavenly Dao sendiri. Itu mewakili kehendak Arai Heavenly Dao. Token leluhur bergetar sedikit dan riak menyebar di udara. Kemudian, gambar Arai Heavenly Dao muncul dari token. Jubah putih dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengamati semua orang yang hadir. Aura penghinaannya menyebar. Salam, Patriarch. Saat 19 Arai Master melihat gambar Arai Heavenly Dao, mereka semua sangat hormat. Kemudian, mereka semua berlutut dan bersujud kepada Patriarch mereka. Itu hanya sebuah gambar. Apakah perlu busur sebesar itu? Muyu menggosok hidungnya. Dia berdiri di samping token leluhur, jadi orang-orang ini pada dasarnya berlutut padanya. Dia merasa sedikit malu. Namun, agar tidak mengganggu suasana hikmat, dia menegakkan punggungnya dan memandang semua orang dengan serius. Wah, mereka semua berlutut. Bolehkah aku memintamu untuk berdiri? Suai kecil menjulurkan kepalanya dan bertanya diam-diam. Tidak-tidak, Muyu mendorong kepala Suai kecil ke belakang. Si kecil ini suka memanfaatkan orang lain. Arai Heavenly Dao menganggup pelan dan berkata dengan sederhana, kata-kata Feng mu mewakili keinginanku. Apapun yang ingin dia lakukan, kamu hanya perlu membantunya. Dia tidak banyak bicara dan suaranya tidak keras, tapi bergema dengan jelas di seluruh Arai Palace. Tampaknya ia memiliki daya tembus yang tak terlukiskan dan otoritas yang tak tertahankan. Semua Master Arai merasa kagum. Ya, Patriarch, sembilan belas Arai Master merespons secara serempak. Arai Heavenly Dao adalah pilar spiritual mereka. Mereka tidak berani menentang perkataannya. Gambar Arai Heavenly Dao muncul lagi dan menghilang dari istana Arai. Saat itulah Suge Xiao Sheng dan yang lainnya berdiri dan saling memandang. Mereka tidak menyangka Muyu akan menerima token leluhur dari Arai Heavenly Dao. Suge Xiao Sheng dan yang lainnya duduk kembali. Cara mereka memandang Muyu juga berubah. Di masa lalu, Arai Heavenly Dao tidak pernah memberikan token itu kepada siapapun. Tapi Muyu baru mengikuti Arai Heavenly Dao selama beberapa hari dan menerima tokennya. Hal ini membuat mereka sangat iri. Suge Xiao Sheng menghela nafas pelan. Feng Mu, karena Master Leluhur berkata begitu, kami akan menghormati pilihanmu. Tapi aku harap kamu bisa berpikir dua kali sebelum bertindak. Sekte Talisman sangat kejam dalam kompetisi Arai Talisman. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Muyu mengangguk. Saya tahu ini berbahaya, tapi saya tahu apa yang saya lakukan. Tolong jangan khawatir. Melihat desakan Muyu, tidak ada yang mengatakan apapun lagi. Wajah Tuan Lu penuh kecemasan. Dia tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Dia ingin menemukan Feng Mu dan melihat apakah dia bisa berubah pikiran. Sekarang setelah pemilihan Muyu dikonfirmasi, tempat yang tersisa lebih mudah ditangani. Tidak ada kekurangan murid Chulmination dan murid postnatal, tapi berbeda untuk murid Conate. Sebelum Muyu datang, selain Mu Cheng Hong, dua Master Arai Panggung keluar tubuh dikirim untuk menggantikan murid Conate. Muyu mengenal keduanya. Salah satunya adalah Song King Yu dan yang lainnya adalah Maming Sun. Meskipun mereka adalah kultifator tahap keluar tubuh, pemahaman mereka tentang Arai Dao hanya berada pada level murid kulminasi. Mereka jauh dari murid Conate dari Sekte Jimat. Oleh karena itu, mereka dikalahkan setiap tahun. Tahun ini, Muyu bersikeras untuk mengambil salah satu tempat. Semua orang lebih mengkhawatirkannya daripada yang mereka harapkan. Tidak ada yang mengira bahwa Muyu bisa menang melawan tiga dewa tertinggi dari Sekte Jimat. Sebaliknya, mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi jika Muyu lumpuh. Mengingat gaya Sekte Jimat, mereka pasti akan melumpuhkan Feng Mu dan menghancurkan Arai Dao masa depannya. Mereka akan menghancurkan harapan Arai Heavenly Dao. Tetapi jika orang-orang ini mengetahui kultifasi Muyu yang sebenarnya, itu akan memusingkan. Kami masih belum tahu siapa yang akan melumpuhkan siapa. Muyu berbalik dan meninggalkan Arai Hall. Yang lain hanya tahu kalau dia sudah mengasingkan diri selama setengah bulan di hutan terlarang, tapi hanya dia yang tahu sudah berapa lama dia berada di sana. Meskipun dia telah belajar selama setahun, Muyu belum sepenuhnya memahami banyak formasi Arai Dao. Dia hanya mempelajari beberapa hal praktis di bawah nasihat Arai Heavenly Dao. Dia masih harus memikirkan sisanya sendiri. Di antara semua Arai Dao, yang paling diandalkan adalah Arai Dao sembilan panduan pedang langit yang ditinggalkan oleh tuannya. Swat Arai tidak tergantikan. Dia melihat ke tangga di depan Arai Hall. Tidak ada yang istimewa dari tangga ini. Hanya ketika susunannya diaktifkan, mereka akan berubah menjadi tangga surgawi delapan trigram. Arai Heavenly Dao sama dengannya. Dia telah melewati tangga surgawi di Aula Arai dalam delapan langkah. Dia adalah salah satu dari sedikit orang jenius di sekte Arai. Memikirkan tentang Arai Heavenly Dao, Muyu merasakan perasaan melankolis. Kemungkinan besar, tidak ada satupun Master Arai terhubung di sekte Arai yang mengetahui bahwa leluhur mereka yang dihormati, Arai Heavenly Dao, tidak dalam kondisi yang baik. Muyu memikirkan tentang pengalaman dua puluh hari terakhir. Apalagi setelah dia memahami apa itu air mengalir di ujung jari Arai Heavenly Dao, dia akhirnya mengerti seperti apa kejeniusan Arai Heavenly Dao itu. Arai Heavenly Dao menggunakan masa hidupnya untuk menciptakan air mengalir di ujung jari Arai Heavenly Dao. Itu tidak sesederhana menghentikan kematian. Alasan mengapa disebut Arai air mengalir di ujung jari dao surgawi adalah karena waktu mengalir seperti air dalam susunan ini. Itu nyata dan bisa dikendalikan. Ini bisa dikatakan sebagai susunan terhebat hingga saat ini. Itu juga merupakan susunan yang menurut Muyu paling sulit dipercaya. Dalam Arai air yang mengalir di ujung jari, Dao surgawi menggunakan esensi vitalnya sendiri untuk secara paksa mengubah aliran waktu. Muyu sepertinya baru menghabiskan 20 hari di sana. Namun kenyataannya, satu tahun penuh telah berlalu. Terakhir kali, Mu Cheng Hong menggunakan susunan ilusi pada Muyu. Sepertinya lebih dari dua jam telah berlalu, tapi itu hanya sekejap. Itu adalah rangkaian ilusi dalam pikiran seseorang. Sebenarnya waktu tidak berubah. Misalnya, tablet Arai yang digunakan untuk menguji para murid Chulmination hanyalah sebuah Arai ilusi. Semuanya benar-benar terjadi dalam pikiran Muyu. Itu adalah rangkaian ilusi. Namun, air yang mengalir di ujung jari Arai Heavenly Dao bukanlah sebuah Arai ilusi. Ini sebenarnya mengubah waktu. Arai Heavenly Dao menggunakan sejumlah besar energi spiritual untuk mengubah hukum waktu dan memberi Muyu waktu satu tahun. Mampu mengubah hukum waktu sungguh menantang surga. Itu sudah melewati garis bawah Dao surgawi. Oleh karena itu, ia harus membayar harga yang mahal. Sama seperti formasi langit yang membalikkan bintang, Arai Surgawi Dao harus menanggung konsekuensinya. Sekarang, Arai Heavenly Dao tidak hanya tidak bisa bergerak, dia bahkan jatuh ke dalam kondisi tidak sadarkan diri. Serangan balik dari air yang mengalir di ujung jari Arai Heavenly Dao menyebabkan dia tertidur lelap. Muyu tidak tahu kapan dia akan bangun. 450 Formasi Dao Surgawi memberinya dua cara untuk menghancurkan formasi iblis penyegel sembilan surga. Cara pertama adalah mencapai tahap kesengsaraan dan menggunakan energi spiritual kuat seseorang untuk menghancurkan formasi secara langsung. Istana Formasi Surgawi Dao memiliki kekuatan yang besar. Ini juga salah satu alasan mengapa Muyu harus belajar mengendalikannya. Namun, tanpa mencapai tahap kesengsaraan, dia tidak akan bisa menggunakan formasi iblis penyegel surgawi. Ini berarti jalannya masih panjang sebelum dia bisa mematahkan formasi. Cara lainnya adalah dengan membunuh. Itu adalah metode yang sama seperti Muyu Meng dan Spirit Lord Gaumang. Aura pembunuhan akan merusak keseimbangan lima elemen dalam formasi iblis penyegel sembilan surga. Hal ini akan menyebabkan formasi tersebut pecah dengan sendirinya. Sekarang dia tahu cara menghancurkan formasi iblis penyegel sembilan surga, dia tidak senang. Dia sudah tahu cara menggunakan teknik formasi yang diperlukan untuk menghancurkan formasi iblis penyegel sembilan surga. Namun, dia tidak bisa menggunakannya dengan budidayanya saat ini. Hal ini menempatkannya dalam dilema. Membunuh jelas merupakan cara termudah. Itu juga merupakan metode yang tidak disukai Muyu. Muyu, apa rencanamu? Suai kecil bertanya. Ayo kita bunuh. Ini bisa lebih sederhana, kata Longteng. Formasi surgawi dao memberitahu Muyu prinsip-prinsip pembentukan. Muyu juga tahu bahwa membunuh adalah kelemahan paling langsung dari formasi tersebut. Namun, apakah Deadwood Day disetuju untuk membunuh lebih banyak orang demi menyelamatkan satu orang? Apapun yang kupilih, aku akan membunuh Tian Busi dulu. Mata Muyu dingin. Apa yang dilakukan Tian Buwai tidak bisa dimaafkan di mata Muyu. Muyu pasti akan membuatnya membayar harganya. Pokoknya, mari kita selesaikan kompetisi jimat formasi dulu. Istana Sancong mendukung talismen Grandmaster. Kita tidak bisa membiarkan mereka bersenang-senang, kata Longteng. Muyu mengangguk. Jika dia membunuh Tian Busi, seluruh gerbang bintang tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat itu, dia harus menghadapi balas dendam dari seluruh gerbang bintang. Dengan kekuatan Stargate, akan mudah bagi mereka untuk menyewa beberapa dewa ekstrim yang kuat untuk membunuhnya. Hanya dengan meningkatkan budidayanya dia dapat menjamin keselamatannya sendiri. Jika dia mencapai tahap kesengsaraan, dia tidak hanya bisa menghilangkan formasi iblis penyegel sembilan surga dan menemukan cara untuk membangkitkan ayah kayu mati, tapi dia juga bisa menghadapi semua dewa ekstrim yang datang untuk menantangnya. Sayangnya, tidak mudah untuk mencapai crossing calamity stage. Muyu tiba di puncak tertinggi dari fraksi Arai. Sebelumnya, dia hanya datang ke sini melalui teknik ilusi Muceng Hong, dan tidak datang ke sini secara pribadi. Sekarang dia sudah berada di puncak gunung, dia sekali lagi bisa memandang rendah seluruh sekte Arai. Perasaan bisa melihat seluruh Arai sekte membuat hatinya tenang. Ini memang tempat yang bagus baginya untuk menenangkan diri dan memikirkan cara menghadapi bencana fraksi Arai. Saat ini dia tidak lagi sama seperti sebelumnya, dia bukan lagi murid baru Zongtian, tapi dia masih merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fraksi Arai memiliki Arai Hall yang paling kuat dan indah, dan bahkan memiliki master Arai Siantian yang kuat sebagai penanggung jawabnya. Namun, orang yang bernasib sama dengan Arai Hall adalah orang luar seperti dia. Bahkan Zuge Xiaosheng tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Arai Hall. Jika dia ingin memimpin fraksi Arai untuk menghadapi Serigala, Harimau, dan Macan Tutul, dia hanya bisa mengandalkan Muyu. Matahari sangat cerah dan hangatnya tiada taraf. Angin di puncak gunung bertiup kepakaian Muyu, membuat Muyu bisa bersantai. Apa yang akan terjadi akan terjadi, dan yang bisa dilakukan hanyalah menghadapinya dengan tenang. Saya tahu Anda pasti akan datang ke sini secara pribadi. Suara Mu Cheng Hong terdengar dari samping. Embusan angin bertiup lewat, dan dia sudah duduk di atas batu. Sama seperti dua orang dalam ilusi, mereka duduk di posisinya masing-masing. Muyu terdiam. Pemuda di depannya adalah satu-satunya murid siantian dari fraksi Arai, tapi dia adalah mata-mata yang dikirim oleh fraksi jimat. Seperti yang dikatakan Mu Cheng Hong, mereka pada akhirnya akan berdiri di sisi yang berlawanan. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa bahwa Mu Cheng Hong bukanlah orang yang sederhana. Dia sepertinya memiliki sesuatu yang tidak bisa dia katakan, dan melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Aku suka fraksi Arai. Mu Cheng Hong berkata lagi, nada suaranya begitu tulus, tanpa kemunafikan apapun. Itu adalah hal yang sederhana. Itu tidak ada hubungannya dengan prasangka antar sekte, dan tidak ada hubungannya dengan identitas. Itu murni seperti, jika suatu hari tempat yang kamu sukai diinjak dan dihancurkan, apa yang akan kamu lakukan? Muyu tidak punya banyak perasaan terhadap tempat ini. Baginya, tempat ini hanyalah semacam tanggung jawab, tanggung jawab yang harus dia tanggung ketika menghadapi Dao Surgawi. Oleh karena itu, dia memilih untuk melindungi tempat ini. Namun, melihat fraksi Arai yang begitu luas, dia tidak merasa jijik. Jika dia tidak menyukainya, mungkinkah dia menyukainya? Muyu berpikir dalam hatinya. Mu Cheng Hong tidak memandang Muyu. Sebaliknya, dia membuka tangannya seperti sebelumnya, seolah dia sedang memeluk fraksi Arai. Dia merasa sangat nyaman. Seringkali, kita tidak bisa mengatakan apa yang akan terjadi, tapi saya lebih suka meninggalkan sisi terlengkap dari kejadian itu dalam ingatan saya selamanya. Tinggalkan dalam ingatannya, ia ketika sebuah tempat indah dihancurkan, secara alami akan tetap tersimpan dalam ingatannya selamanya. Tinggalkan dalam ingatanmu, jadi kamu tidak akan melindunginya, kan? Muyu menatap Mu Cheng Hong. Dalam benaknya, Mu Cheng Hong tidak tampak seperti orang yang keji. Dia tampak lebih seperti seseorang yang tidak punya pilihan. Namun, mata-mata tetaplah mata-mata. Muyu tidak ingin menunjukkan belas kasihan padanya, tapi dia tidak bisa berselisih dengannya sekarang. Demi fraksi Arai, Muyu harus menemukan cara untuk mengendalikan pemuda ini. Ada banyak cara untuk meninggalkannya dalam ingatanmu. Caramu membicarakannya mungkin tidak sama dengan caraku berpikir. Mu Cheng Hong menghela nafas pelan. Tatapannya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya, seperti seorang sarjana yang sentimental dan anggun. Sinar matahari menyinari dirinya dengan begitu mulus, namun membuatnya tampak kesepian. Aku akan melindungi tempat ini. Muyu berkata dengan lembut. Fraksi Dao Arai mewariskan semua pengetahuannya kepadanya, memungkinkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu juga membantu Muyu melindungi jiwa Deadwood Daddy. Sebagai imbalannya, Muyu akan membantu fraksi Dao Arai melindungi tempat ini. Mu Cheng Hong memandang Muyu dengan heran. Kemurungan di matanya menghilang dan digantikan oleh cahaya terang. Seolah-olah seseorang menyalakan lampu di matanya. Dia menatap Muyu, dan Muyu kembali menatapnya. Keduanya tenang dan tak satupun dari mereka bisa membaca apapun dari mata satu sama lain. Saya mengerti. Mu Cheng Hong sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia bersemangat dan mengarahkan jarinya ke udara. Pola susunan mengalir di sekitar ujung jarinya. Lalu ia berkata, Adik laki-laki, jika kamu punya waktu, kamu harus melihat tablet susunan ketiga. Ini berbeda dari dua tablet sebelumnya. Tablet susunan ketiga. Sejak Muyu menaiki tangga dengan delapan langkah menuju surga, tidak ada yang memintanya untuk memecahkan tablet susunan ketiga dan menjadi murid Conate sejati. Karena itu tidak perlu. Jika seseorang yang menaiki tangga dengan delapan anak tangga tidak dianggap sebagai murid Conate, lalu siapa? Tablet arai hanya digunakan untuk menguji murid Zong Tian yang ingin menembus batas mereka sendiri, bukan mereka yang sudah menjadi murid Conate. Muyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak perlu menggunakan tablet arai untuk membuktikan identitas saya sebagai murid Conate. Saya adalah murid Conate. Berhenti sejenak, seolah ingin menekankan sesuatu, dia melanjutkan, Sama seperti kamu, aku adalah murid Conate dari fraksi arai. Mu Chenghong tersesat lagi. Matanya menjadi kabur lagi. Melihat pegunungan dan sungai dari fraksi arai, dia menghela nafas pelan. Sayangnya, betapapun indahnya sesuatu, ia akan hilang dalam sungai waktu. Mu Chenghong menatap langit dengan bingung. Muyu tidak membantah. Mu Chenghong sudah membuat keputusan. Dalam pandangan Mu Chenghong, bahkan jika Muyu merasakan sesuatu, fraksi arai tidak akan bisa lepas dari takdir kehancuran. Seorang murid Conate periode jindan tidak akan mampu mengubah situasi. Murid Conate periode jindan tidak akan bisa mengubah apapun. Mu Chenghong berdiri dan mengulanginya sambil tersenyum. Ayo pergi dan lihat. Kata-katanya sangat sederhana, tetapi bercampur dengan banyak makna yang tidak dapat dijelaskan, Muyu ingin memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak bisa mengatakan alasannya. Pola susunan di sekitar Mu Chenghong melonjak, membungkus sosoknya dalam pola susunan. Dia menatap Muyu lagi, cahaya aneh di matanya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Kemudian sosoknya perlahan menghilang dari puncak, hanya menyisakan Muyu yang menghadap angin dan merenung. Orang seperti apakah kamu? Muyu menghela nafas dalam hatinya. Mu Chenghong dibesarkan di fraksi arai. Dia mempelajari teknik susunan fraksi arai dan dipengaruhi oleh budaya fraksi arai. Hati manusia terbuat dari daging. Mu Chenghong juga menyukai tempat dia dibesarkan, tetapi dia adalah anggota dari Sekte Jimat. Sekte Jimat ingin dia secara pribadi menghancurkan Sekte Familiar ini, yang juga merupakan pilihan baginya. Identitasnya mengharuskan dia untuk mematuhi perintah dari Sekte Jimat. Dari sudut pandang Sekte, dia hanya bisa memilih Sekte Jimat dan menghancurkan tempat ini dengan tangannya sendiri. Mengapa kamu ingin aku melihat tablet susunan ketika? Muyu tidak mengerti. Apa yang dipikirkan Mu Chenghong? Mungkinkah dia ingin menggunakan tablet arai untuk menyerangnya? Tapi itu tidak mungkin. Ketika tablet susunannya rusak, tidak ada seorang pun yang diizinkan mendekatinya. Hanya mereka yang telah memecahkan tablet arai yang memenuhi syarat untuk mendekatinya. Mu Chenghong tidak bisa melakukan apapun pada tablet arai itu. Jadi apa tujuan Mu Chenghong memintanya melihat tablet arai? Jari-jari Muyu bergerak sedikit. Sekarang, dia tidak perlu menggunakan Conate Arai Foundation untuk dapat dengan bebas melepaskan dan menarik teknik arai. Dia telah mencapai kondisi air mengalir seperti Mu Chenghong. Lebih dari 20 hari dan 1 tahun adalah 2 konsep yang berbeda. Arai Heavenly Dao tidak mengajari Muyu banyak teknik arai tingkat lanjut. Apa yang diajarkannya pada Muyu adalah pemahaman tentang arai dao. Setelah memahami esensi arai dao, Muyu tidak lagi merasa canggung saat mempelajari teknik arai. Semua teknik susunan menjadi jelas dan transparan di depannya. Namun, Muyu tidak mau menunjukkannya. Dia harus meninggalkan kejutan untuk musuh-musuhnya. Saat pola susunannya melonjak, Muyu menghilang dari puncak. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar aula kemajuan. Suatu kali, dia telah memecahkan tablet arai pertama di sini, tetapi dia bersedia menjadi bukan siapa-siapa. Banyak orang yang tertahan. Kemudian, dia menonjol dan mengakuinya dengan budidayanya selama periode jindan. Dia menjadi sasaran ejekan dan cemohan yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, dia menggunakan kekuatannya untuk menamparkan wajah semua orang. Sejak itu, dia sudah menunjukkan bakatnya. Melanggar tablet arai ketiga bukanlah suatu pilihan. Tapi mengapa Mu Cheng Hong ingin dia memecahkan tablet arai ketiga? Apakah dia hanya ingin tahu apakah Muyu memiliki kemampuan untuk menjadi murid conate dari sekte arai? Dia tidak ingin membuktikan apapun. Menghancurkan tablet susunan ketiga tidak dapat menghentikan konspirasi sekte jimat, juga tidak dapat mencegah kehancuran sekte arai. Namun, ketika Muyu mengingat ekspresi ragu-ragu Mu Cheng Hong, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang disembunyikan tablet arai ketiga? Muyu berjalan menuju aula kemajuan. Tidak peduli apa konspirasi Mu Cheng Hong, tidak peduli apa yang disembunyikan oleh tablet arai ketiga, dia harus memeriksanya. Terima kasih telah menonton!